Kembalinya si Manuisa rendah jelit tiga. Di ruang tengah Kam Taijin dan tiga Chiang Kun beserta Ui Hai Siang Leong mengadakan pembicaraan, dua orang pelayan menghidangkan teh hangat. Taijin situasi kita ini sungguh membuat penasaran, di mana dua pembantaian telah terjadi, ujar Lu Chiang Kun. H.M.H., menurut Siang Taihab, siapakah mereka yang membuat kekacauan ini? Tanya Kam Taijin menurut saya ini ada hubungan dengan pertemuan para pendekar yang diadakan di Angcoa Kok. Maksud Taihab telah terjadi hal tidak beres pada pertemuan tersebut? Benar Taijin, jawab Yohun H.M.H., lalu apa rencana Siang Taihab? Dilihat dari kepandaian para pengacau di tempat Taijin, saya yakin mereka adalah tokoh-tokoh kenamaan, dan ini sangat mengherankan karena ketika saya berhadapan dengan mereka, saya merasakan keganjilan. Keganjilan apa yang Taihab maksud? Kesepuluh lawan tadi seperti boneka karena mereka menyerang tanpa basa basi. Kalau hanya karena tidak ada basa basi, menurut saya hal itu biasa saja karena mereka adalah orang Kangowu yang khas darah, selalu Chiang Kun. Memang benar Chiang Kun kalau mereka penjahat sadis, namun mereka itu adalah golongan pendekar dan kenyataannya mereka itu adalah para Chiang Pua, sahut Yohun. H.M.H., jika demikian tentu telah terjadi hal yang dasyat di saat pertemuan itu, selama Chiang Kun kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Siang Taihab tanya The Chiang Kun. Kita tidak mengetahui persis apa yang terjadi pada pertemuan tersebut, namun melihat perilaku mereka, kita butuh orang yang bisa mengembalikan ingatan mereka. Apa Taihab ingin mengatakan bahwa mereka semua telah dihipnotis? Benar Taijin dan tentunya orang yang mengendalikan mereka adalah orang yang sangat luar biasa, lalu kepada siapakah kita minta bantuan untuk itu? Jalan satu-satunya kami harus ke Pulau Kura-Kura untuk bertemu dengan si Taihab Im Yang Sin Taihab untuk membicarakan kemelut ini, namun sebaiknya kita tunggu beberapa hari ini untuk melihat keadaan di sini. H.M.H., benar juga dan saya atas nama seluruh penduduk sinyang mengucapkan terima kasih kepada Ui Hai Siang Leong yang demikian peduli dengan keadaan kita ini. Sudah bagian dari tugas-tugas kami Taijin. Baik kalau begitu, jadi lu Chiang Kun, Ma Chiang Kun dan De Chiang Kun kalian perketat pepenjagaan dan sebar penyidik untuk melihat keadaan kota. Baik Taijin, sahut ketiga Chiang Kun dan dengan sigap meninggalkan ruangan untuk melaksanakan perintah. Kami juga mohon pamit Taijin, ujar Yuhun. Baiklah Siang Taihab, dan jika saatnya Siang Taihab akan berangkat, saya minta Siang Taihab memberitahu saya. Baiklah Taijin, kami permisi dulu, sahut Yuhun dan sepasang pendekar itu meninggalkan kediaman Kam Taijin. Sesampai di rumah, Ui Hai Siang Leong selalu waspada, dan tiga hari kemudian De Chiang Kun datang dan melaporkan kekacauan di rumah Luang Wee, dan tanpa menunda waktu, sepasang pendekar itu menuju kediaman Hartawan Lu, pasukan Ma Chiang Kun terdesak hebat diserang 20 orang pengacau. Saudara-saudara tolong mundur teriak Yuhun sambil melompat karena pertempuran. Pasukan yang sudah kewalahan dan luka-luka mundur, Yuhun dengan gerakan gesit menghadang serangan pengacau. Kali ini Yuhun berusaha untuk tidak menjatuhkan dengan tangan maut, karena ingin mengamati keadaan pengacau, tapi kenyataannya jika lunak membuat lawan makin merangsak maju, luka ringan yang mereka derita akibat pukulan Yuhun tidak mereka rasakan, dan bahkan membuat Yuhun makin sibuk, Lu Wee Kim maju membantu suaminya. Usahakan jangan ada yang tewas Kim Wee teriak Yuhun, Lu Wee Kim mengangguk dan memulia serangan dengan kelincahannya yang luar biasa, para pengacau terus melawan tanpa sedikit pun lelah dan gentar, Ui Hai Siang Leong dengan sabar dan kokoh merobohkan semua pengacau, hingga menjelang sore 20 orang itu ambruk semua, 6 orang tewas, 10 orang pingsan dan 4 orang luka berat tapi masih sadar. Yuhun mengikat 4 orang itu di tiang rumah Luang Wee, Ui Hai Siang Leong dan ketiga Chiang Kun berdiri mengamati 5 4 orang itu, metuk keempat orang itu masih menyeratkan kemarahan menatap Ui Hai Siang Leong. Bagaimana Hun Ko, keganjilan apa yang ada pada mereka? Sebentar Kin Moi, aku akan coba ajak mereka bicara, jawab Yuhun sambil maju satu langkah. Siapakah kalian kenapa membunuhi orang-orang dengan demikian ganas tanya Yuhun, meta 4 orang itu bersinar tajam menatap Yuhun sambil menggeram marah, sampai lama mereka tidak menjawab kecualihannya menggeram. HMH, apakah kalian peserta pertemuan pemilihan Beng Cu di Ang Choa Kok lagi-lagi keempat orang itu mengeram marah? Betul dugaan tai hap, mereka ini seperti boneka, selalu Chiang Kun, Yuhun berpikir keras untuk menyelidiki penyebab keganjilan para pengacau ini. Apakah Ui Hai Siang memimpin pertemuan itu siapakah yang telah ditunjuk menjadi Beng Cu? Tanya Yuhun, tiba-tiba 4 orang itu terdiam dan menundukkan kepala, Yuhun saling pandang dengan istrinya. Di manakah Ui Hai Siang tanya Yuhun, kemudian 4 orang itu mengangkat kepala dengan tatapan tajam dan muka beringas sambil meronta. Siapakah yang telah kalian tunjuk menjadi Beng Cu selalui Kim? Tiba-tiba 4 orang itu diam dan menunduk lagi, Yuhun memandang istrinya. Bagaimana menurutmu Kim Moi? Mereka mungkin telah dikendalikan oleh yang diakui sebagai Beng Cu, jawab Lui Kim. Siapakah sekarang Beng Cu dunia persilatan? Tanya Yuhun, 4 orang itu tetap diam dan menunduk. Apakah Beng Cu yang mengutus kalian dan menyuruh berbuat onar seperti ini? Tanya Yuhun, namun tidak ada jawaban yang keluar dari 4 orang itu kecuali hanya diam dan menunduk. Bagaimana siang tai hap, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lu Chiang Kun. HMH, yang tewas kita keburkan, dan yang masih hidup kita giring ke penjara, setelah itu kita akan menemui Tai Jin. Baiklah kalau begitu, sahut Lu Chiang Kun dan memerintahkan kepada pasukan untuk menguburkan yang tewas dan mengikat yang masih hidup. Lalu malam itu mereka kembali ke tempat Kam Tai Jin, sementara Lui Kim kembali ke rumah untuk menjemput anaknya Yoh Seng. Di ruang tengah kediaman Kam Tai Jin kembali Kam Tai Jin menerima Ui Hai Siang Leong. Bagaimana siang tai hap, apakah dalang kekacauan ini sudah diketahui? Sudah tai jin, hanya sanya namanya belum kita dapatkan. Dan, maksudnya bagaimana tai hap? Dalangnya adalah Beng Cu yang mereka tunjuk dan nama Beng Cu tersebut belum kita ketahui, HMH. Lalu bagaimana selanjutnya tai hap? Besok kami akan menemui mereka lagi di penjara. Baiklah kalau demikian siang tai hap, bermalamlah di sini, ujar Kam Tai Jin dan menyuruh pelayan menyediakan kamar tamu bagi Ui Hai Siang Leong. Apa yang akan kita lakukan besok, Hunko? Kita akan mengungkap siapakah Beng Cu yang telah ditunjuk, menurut Hunko siapakah kiranya yang menjadi Beng Cu? Kalau menurut perkiraan saya yang mungkin jadi Beng Cu adalah Ui Hai Siang, tapi tidak mungkin jika melihat reaksi dari orang-orang itu. Benar Hunko, lalu siapa lagi kira-kira ya? HMH, saya akan coba ajukan tiga nama lagi besok, siapakah itu Hunko? Mo San Lo Hab, Pek Hak Lo Jain dan Sin Ciu Sian. Lalu apakah kita akan tetap menemui Im Yang Sintai Hab? Benar istriku, karena bagaimanapun, dalang yang kita hadapi ini bukan orang sembarangan. Baiklah, sekarang kita istirahat saja, sahut Lui Kim, keduanya menuju ranjang lempuk dan membaringkan tubuh dan tidur sambil berpelukan. Keesokan harinya Ui Hai Siang Leong beserta tiga Chiang Kun mendatangi penjara, empat belas orang pengacau itu semuanya diam tertunduk di balik jeruji besi, ketika Ui Hai Siang Leong datang, sikap mereka masih tetap diam tertunduk. Tolong beritahu kami siapa yang telah ditunjuk menjadi Beng Cu, ujar Yohun, semuanya diam tertunduk. Apakah Mosan Lo Hab tanya Yohun, mereka tidak menggubris apakah Pek Hak Lijin? Atau Sin Ciu Sian, ujar Yohun, para pengacau tidak ada yang menjawab, Yohun tercenung. Apakah mungkin Beng Cu kalian Pasim Sajin selalu ikim, tiba-tiba mereka berlutut, melihat reaksi dari para pengacau Yohun dan istrinya saling pandang. HMH, berarti ini semua ulah dari Pasim Sajin, selah Yohun. Kalau begitu Pasim Sajin telah kembali dan tentunya ini adalah hal yang gawar, ujar Ma Chiang Kun. Apa yang harus kita perbuat Taihab, jika Pasim Sajin telah kembali, kita akan mengalami hal-hal yang suram. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menentang kembalinya Pasim Sajin, jadi sebaiknya kami akan mengadakan perjalanan ke Pulau Kura-Kura dan mengatur langkah-langkah penanggulangan bersama si Taihab. Benar Taihab, semoga saja Ui Hai Siang Leong dan si Taihab dapat mencegah keburaman dunia Kangowo akibat kembalinya Pasim Sajin, Sahut Lu Chiang Kun, kemudian Ui Hai Siang Leong kembali ke rumah mereka setelah pamit kepada Kam Taijin. H.W.A. Kok pagi itu sangat sejuk, degedaunan penuh bintik embun yang berkilau di timpa cahaya mentari, di depan sebuah pondok yang mungil dan bersih seorang perempuan cantik dengan anggun sedang menikmati bersihnya udara pagi, perempuan itu adalah K.O. In Hong, namun ketenangan yang damai itu terusik oleh kemunculan sepuluh orang yang gerakannya begitu lincah, mereka rata-rata berumur lima puluh tahun lebih, K.O. Hang Lee membuka matanya dan segera berdiri menyambut ke tangan sepuluh orang tua tersebut. Selamat bertemu para Chiampua, siapakah gerangan para Chiampua dan ada apakah sehingga berkunjung ke tempatku yang terpencil ini? Tanya K.O. Hang Lee lembut, namun sapaan ramah itu tidak mendapat jawaban kecuali hanya tatapan tajam, K.O. Hang Lee terkesiap setelah melihat tatapan-tatapan yang menggiriskan itu, tiba-tiba dua orang dari mereka menerkam ke arah K.O. Hang Lee, K.O. Hang Lee dengan gesit menghindar dan menjauh. Ada apa Chiampua, kenapa tiba-tiba menyerang tanpa alasan, Tegur K.O. Hang Lee, kedua orang itu makin gencar menyerang K.O. Hang Lee, keadaan yang ganjil itu membuat K.O. Hang Lee bersikap lebih waspada. Sampai tujuh puluh jurus K.O. Hang Lee masih dapat bertahan dan menghindar, karena merasa tekanan makin kuat, K.O. Hang Lee mulai membalas serangan, pertempuran seru dan segit pun terjadi, K.O. Hang Lee mengerahkan seluruh kemampuan untuk merubuhkan dua lawannya, namun baru lima puluh jurus tiga orang dari mereka terjun membantu kedua temannya, keadaan yang imbang itu drastis menyudutkan K.O. Hang Lee, kelima orang itu adalah golongan yang disebut Plasim Sajin dengan sebutan Tiantin. K.O. Hang Lee terdesak hebat, beberapa pukulan sudah bersarang di tubuhnya dan mengakibatkan luka dalam, K.O. Hang Lee menjadi bulan-bulanan karena dikurung lima kawakan setarap Chiang Bujin, ketika K.O. Hang Lee terhempas ke tanah akibat dorongan pukulan Sin Kang dari seorang lawannya kemudian disusul tendangan memataikan yang mengarah kepala K.O. Hang Lee sudah tidak dapat menghindar, namun saat itu dua bayangan gesit muncul dan menyelamatkan tubuh K.O. Hang Lee. Lima orang itu dengan beringas menyerang dua orang yang baru datang, kedua bayangan itu dengan cepat dan akurat membalas serangan sehingga membuat kelimanya terlempar laksana layangan putus, kedua orang itu adalah U.I. Hai Siang Lee yang mengadakan perjalanan ke selatan dengan mengambil jalur ke timur, melihat keadaan lima rekan mereka yang terlempar lima orang yang lain menyerbu. U.I. Hai Siang Lee yang paham karakter musuh yang mengeroyok dengan kekuatan ilmu keduanya mencoba bergerak cepat untuk menundukkan sepuluh orang tersebut, dan dalam lima puluh jurus sepuluh orang itu pun terbujur pingsan dengan luka dalam akibat kekuatan pukulan Pelek Jiu dan luka akibat sabetan pedang. Setelah semuanya rubuh, Lui Kim mendekati K.O. Hang Lee yang dijaga oleh anaknya Yoseng yang berumur enam tahun, sementara Yuhun mengikat tangan dan kaki sepuluh orang itu. K.O. Hang Lee siuman dari pingsannya setelah beberapa bagian tubuhnya dipijat oleh Lui Kim istri rahatlah dan jangan banyak bergerak, ujar Lui Kim. Terima kasih liap telah menyelamatkan saya, sahut K.O. Hang Lee sama-sama, apakah pondok ini kamu yang punya? Benar liap. Kalau begitu saya akan bawa kamu ke dalam, ujar Lui Kim dan menggendong K.O. Hang Lee ke dalam pondok. Di dalam pondok Lui Kim mencoba menyalurkan tenaga dalam untuk memulihkan K.O. Hang Lee, pengobatan itu hampir satu jam. Sudahlah liap, lukaku semakin membaik dan nafasku sudah kembali normal, ujar K.O. Hang Lee, Lui Kim menghentikan penyaluran tenaganya, kemudian keduanya keluar dari kamar dan di ruang tengah Yuhun dan putranya Yoseng sedang duduk menunggu. Bagaimana sepuluh jam pua itu? Hunko tanya Lui Kim. Mereka sudah saya ikat dan semuanya sudah siuman, jawab Yohun, lalu ketiganya keluar melihat sepuluh orang yang tersebut. Apa yang kita akan lakukan dengan mereka ini? Hunko entahlah aku juga bingung melihat mereka ini. Lihat apakah kalian kenal orang-orang ini? Selah K.O. Hang Lee kenal sih tidak? K.O. Hang Lee namaku K.O. Hang Lee, selah K.O. Hang Lee karena jawaban Lui Kim tergantung. K.O. Hang Lee, kami tidak kenal, namun karakter mereka ini dikendalikan oleh manusia Durjana, maksud liap, mereka bertindak bukan atas kehendak mereka. Benar, demikianlah keadaan mereka Limoy, lalu siapakah yang mengendalikan mereka? Yang mengendalikan mereka adalah Pasim Sai Jin, selah Yohun. Hah, Pasim Sai Jin sahut K.O. Hang Lee terkejut, Ui Hai Siang Leong menatap K.O. Hang Lee heran maaf, kalau boleh tahu siapakah kalian yang telah menolongku ini? Kami adalah Ui Hai Siang Leong dan ini Yoh seng anak kami, jawab Lui Kim. Ah ternyata Ui Hai Siang Leong, terima kasih sekalilah A.G. sahut K.O. Hang Lee sambil menjura. Sudahlah Limoy, kita harus memikirkan bagaimana menyelamatkan sepuluh orang ini, selah Yohun apakah kamu punya pendapat mengenai mereka ini? Ini Limoy tanya Lui Kim. H.M.H., saya selama ini mengurung diri di lembah ini dan hanya sesekali memasuki kota, saya juga tidak mengerti apa yang harus diperbuat, jawab K.O. Hang Lee. Yang jelas kita harus mencari obat penawar dari ilmu hitam pasim saejin ini sehingga mereka kembali normal, selah Yohun. Kalau begitu bertanya pada tabib, ujar K.O. Hang Lee. Dimanakah kita mendapatkan tabib di daerah ini? Tanya Yohun. Di pinggir kota kuning ada seorang tabib, sebaiknya kita tanya saja beliau, mungkin dia dapat memberi pendapat, jawab K.O. Hang Lee. H.M.H. Bagu juga jika kita dapat menjemput tabib itu ke sini, selalu ikim sebaiknya saya ke tempat tabib tersebut dan mengajaknya ke sini, ujar Yohun. Benar T.I.H., tabib itu dipanggil Wan Shin Se, dan akan lebih mudah baginya datang ke sini jika T.I.H. mengatakan H.W. A.K.O., ujar K.O. Hang Lee. Kenapa demikian El Imoy? Karena tabib itu kenal baik dengan saya, karena dia sering menitipkan belanjaan beras dan ikan asin pada saya jika saya berketepatan ke kota. Baiklah kalau begitu, saya akan segera ke sana, sahut Yohun, kemudian dengan lompatan gesit Yohun sudah meninggalkan pondok. Setelah Yohun pergi, K.O. Hang Lee mengajak Lui Kim masuk ke dalam pondok. Sebenarnya Lihap beserta keluarga mau kemana tanya K.O. Hang Lee sambil menatap Yoseng, Yoseng tersenyum dan mengangguk hormat. Lui Kim juga menatap anaknya. Sebenarnya kami mau menemui Im Yang Sintai Hap terkait masalah yang kita hadapi ini, bagaimanakah situasi sebenarnya Kim Cici? Situasinya sangatlah gawat Limoy, kamu bayangkan saja, sepertinya seluruh peserta pertemuan pemilihan Beng Cu di Sinyang telah dihipnotis oleh Pak Sim Sajin sehingga berkelakuan ganjil. H.M.H., memang gawat kalau begitu Cici. Dan saya yakin bahwa di antara 10 orang yang di halaman pondok ini ada yang Chiang Bu Jin Partai Persilatan, tambah Lui Kim. Dugaan Lui Kim ini memang benar adanya karena karena 4 orang dari mereka yang terikat adalah Chiato Jin dari Kunlum Pai, Choa Chiang Bu Jin dari Hoa Sampai, Ma Chiang Bu Jin dari Tai Sampai dan Sim Chiang Bu Jin dari Kotong Pai. Apakah kira-kira kali ini Im Yang Sintai Hap akan dapat menundukkan Pak Sim Sajin Gumam Kau Hang Lili Rih? Semoga saja, kita tidak boleh putus berharap walaupun sepertinya Pak Sim Sajin lebih misterius dan gajil daripada dulu, dan Im Yang Sintai Hap mendapatkan jalan untuk mengendalikannya. H.M.H., dimanakah sekarang Im Yang Sintai Hap Gumam Kau Hang Lili dengan nada gemetar karena haru rindu yang membuncah dari kepun dan jiwanya, sehingga nada desahan itu demikian kentara pada pendengaran Lui Kim. Apakah Li Moi kenal Im Yang Sintai Hap? Tanya Lui Kim kami pernah sekali bertemu, jawab Kau Hang Lili. Oh ya sebaiknya kita mempersiapkan makan malam, ujar Kau Hang Lili, kemudian keduanya sibuk di dapur sementara Yoseng juga tidak mau diam, Yoseng membelah kayu di halaman belakang. Malam harinya Yohun dan Wan Sintai datang, setelah istriahat beberapa lama, Wan Sintai langsung memeriksa tawanan didampingi oleh Yohun, setelah memeriksa dengan seksama Wan Sintai berpikir keras. Bagaimana Sintai, dapatkah mereka normal kembali tanya Yohun? H.M.H., luar biasa orang yang mempengaruhi mereka ini, seluruh sendi saraf pada kepala dan otak telah kacau, kasihan mereka ini, dua orang ini saya kenal, mereka ini kalau adalah Coa Chiang Bujain dari Hoa Sampai, dan Sim Chiang Bujain dari Kotong Pai, sahutuan Sintai. H.M.H., begitukah lalu adakah yang bisa kita lakukan untuk memulihkan mereka, Sintai. H.M.H., saya tidak akan mampu mengobati mereka ini, tai hap, tapi saya punya saran yang mungkin patut dicoba. Apakah itu Sintai, tanya Yohun dengan nada harap. Saya memiliki seorang supek yang tinggal di Kota Bawo dan tepatnya di Lembah Unggas, saya tidak tahu apakah supek saya itu dapat mengobati mereka ini, namun yang pasti supek saya itu lebih matang dan pandai dari saya. H.M.H., saran Sintai patut untuk dicoba, kalau begutu marilah kita kembali ke dalam untuk merundingkannya, sahut Yohun. Bagaimana H.M.H., tanya Lui Kim. Sintai menyatakan bahwa keadaan mereka itu mengenaskan, namun kita disarankan Wan Sintai untuk mendatangi supeknya di Jimkok. Bagaimana menurut Mulimwe, tanya Lui Kim. Saya juga berpikir kalau masih ada jalan kenapa tidak kita coba, saya akan ikut membantu Sintai Hap untuk menyelamatkan tokoh-tokoh ini. Kalau begitu sebaiknya kita bergegas, supaya besok kita dapat berangkat, suapai mudah begini saja Liji, selawan Sintai pada Kau Hangli. Bagaimana syok sahut Kau Hangli? Sepuluh orang ini sebaiknya ditahan di suatu tempat dan saya akan membuat catatan tentang apa yang dialami oleh orang-orang ini, dan catatan saya itu tayap serahkan pada supek saya sehingga supek tahu apa dan bagaimana tindakan selanjutnya. H.M.H., demikian juga sangat baik menurut saya, sahut Iohun tapi di mana kita tahan mereka ini selalu Lui Kim. Kita minta bantuan kunco kota-kota Kunying untuk menahan mereka dalam penjara, sahut Iohun, Lui Kim mengangguk setuju. Baiklah Wan Sintai kami akan berangkat besok ke Kunming, dan silakanlah Sintai membuat catatan tentang keadaan tokoh-tokoh ini, ujar Iohun, kemudian merekap pun istirahat. Keesokan harinya Kau Hangli dan semua tamunya meninggalkan H.W.A.K.O. menuju kota Kunming, Kau Hangli bertekad akan ikut membantu usaha U.I.H.I.S. yang leong untuk menanggulangi krisis rimba persilatan oleh hulah Pak Sim Sai Jin, terlebih tujuan kedua dari perjalanan itu adalah menemui Im Yang Sintai Hap Seng pujaan hati yang menghiasi bayangan hidupnya sejak mereka berpisah. Setelah mereka sampai di kota Kunming, Yohun dan para tokoh yang ditawan menuju kediaman Wan Kung Chu, seorang penjaga mendekati mereka. Siapakah kalian dan apa tujuan datang ke sini? Kami adalah U.I.H.I.S. yang leong dan ingin bertemu dengan Tai Jin, ada urusan apakah sehingga ingin bertemu dengan Tai Jin. Ini urusan keamanan, jadi tolong sampaikan pada Tai Jin, sahut Yohun, mendengar masalah kemanan, penjaga itu langsung berbalik dan melapor ke dalam, sebelum penjaga itu keluar lima orang tentara mendekati Yohun, dan tidak berapa lama penjaga tadi muncul bersama seorang lelaki berbadan kekar dan wajah lumayan beringas. Apakah kalian yang ingin menemui Tai Jin? Tanyanya dengan suara lantang benar, apakah Tai Jin mengizinkan kami menemuinya? Karena urusan keamanan, maka Tai Jin memerintahkan saya untuk menemui kalian, saya adalah Lim Chiang Kun, dan hal apakah yang ingin disampaikan? Baiklah, kami minta tolong kepada Lim Chiang Kun supaya menahan 10 orang ini untuk sementara waktu. HMH, aneh, kenapa mereka harus ditahan? Apakah mereka melakukan kesalahan? Mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka ini adalah orang yang sedang tidak normal, mereka akan bertindak semenamene jika dibebaskan. Maksudmu apakah mereka ini gelap boleh juga dikatakan begitu? Penjara bukan tempat orang gila, jadi salah jika saudara bawa ke sini. Chiang Kun saya tidak ingin berdebat dengan Anda, jika mereka ini dibebaskan, maka besok pagi kota ini akan banjur darah, ujar Yuhun lantang. Heh, kenapa, apalah Anda mengancam saya? Sahut Lim Chiang Kun marah. Tahukah Chiang Kun, siapa mereka ini? Memangnya mereka siapa? Mereka ini adalah tokoh kalangan atas rimba persilatan, jika mereka menggila di kota Anda ini maka Anda tidak akan mampu mengendalikannya, jadi sebelum terjadi sebaiknya penjarakanlah mereka sampai kami mendapatkan sesuatu untuk memulihkan mereka, ujar Yuhun, Lim Chiang Kun menatap duarkannya. Uihai Chiang Leong, kami salut atas julukanmu yang harum selama ini, namun urusan ini adalah wawenang Taijin, selakao Chiang Kun. Makanya saya meminta dari awal menemui Taijin, sahut Yuhun dengan nada kesal. Baikah, kami akan tanya Taijin terlebih dahulu, ujar kau Chiang Kun, kemudian melapor ke dalam, tidak berapa lama kau Chiang Kun datang bersama awan Taijin. Selamat bertemuan Taijin, saya adalah Yuhun dan ini adalah siang keanlui kim istri saya, dan ini adalah kau Hangli dan ini adalah anak saya Yoseng, kemudian 10 orang ini adalah 10 Chiang Puwe. H.M.H., baiklah siang tai hap, kau Chiang Kun sudah menjelaskan pada saya sebab kedatangan siang tai hap, dan beritahukan kepada saya kenapa dengan mereka ini. Taijin, 10 orang ini adalah peserta pertemuan pemilihan Beng Cu di kota Sinyang, dan mereka telah mengalami hal yang luar biasa pada pertemuan tersebut, di mana mereka yang hadir pada saat itu ternyata telah dihipnotis oleh Pak Sim Saijin, sehingga mereka tidak sadar akan perbuatan mereka, jawab Yuhun, mendengar julukan Pak Sim Saijin para tentara kasak kusuk, Wan Taijin juga terperangah. Baiklah siang tai hap, lalu sampai kapan mereka di penjara? Kami akan ke kota Baau untuk menanyakan seorang tabib di sana, semoga dia dapat memberi jalan pemulihan pada tokoh-tokoh ini. H.M.H., baiklah kalau begitu siang tai hap, Lim Chiang Kun giring mereka ke penjara. Terima kasih Taijin, dan kami permisi dulu, Ujar Yuhun, kemudian mereka pun meninggalkan kota Kunming. Di salah satu bagian lembah Jim Kok tersapat sebuah pondok, dan seorang lelaki tua berumur 70 tahun lebih sedang menjemur obat-obatan di depan pondoknya yang lumayan besar, dia adalah Wan Yokong, Raja Obat Wan. Wan Yokong menghentikan pekerjaannya ketika empat orang memasuki halaman rumahnya, mereka adalah Uihai Xiang Leong dan Kau Hang Lee. Maaf Lon Chim Pauwe, apakah ini kediaman Wan Yokong? Tanya Yuhun benar, dan kalian ini siapakah? Saya adalah Yuhun dan ini An dan istri saya, sementara yang ini adalah Kau Hang Lee, H.M.H., Sepertinya kalian dari perjalanan yang jauh, ada apakah menemui saya? Kami datang dari kota Kunming, hendak minta bantuan Yokong, dan kami juga membawa pesan dari keponakan Yokong Wan Sinsih dari H.W.A.K.O., Sahut Yuhun sambil memberikan sepucuk surat kepada Wan Yokong, Wan Yokong membaca surat dari keponakannya. Agak lama juga Wan Yokong membaca surat dan catatan keponakannya, setelah itu. H.M.H., bagaimana mereka dapat tertimpa hal seperti itu? Sobat muda tanya Wan Yokong sambil menatapi Yuhun, Yuhun langsung mengerti maksud pertanyaan Wan Yokong. Sesuatu yang serius akan menimpa dunia persilatan Chiampual, karena Pak Sim Sae Jin telah kembali menancapkan tiraninya, dan kejadian ini bermula dari pertemuan di Senyang untuk memilih Beng Cu, dan Pak Sim Sae Jin telah menjadikan para peserta pertemuan menjadi boneka hidup yang mengenaskan. C.K., C.K., sungguh hal yang luar biasa jika Pak Sim Sae Jin mampu melakukan hal ini, karena mampu mempengaruhi banyak orang dan dengan waktu yang sangat panjang. Untuk itulah kami datang meminta pendapat dan saran dari Chiampual, sungguh kasihan mereka itu, karena banyak dari mereka kalangan tua di dunia persilatan. Hal ini merupakan pekerjaan yang sulit dan memakan waktu yang tidak lama sobat muda, jika memang ada jalan dan mampu untuk diusahakan, tentu akan kami coba usahakan. P.K., pengobatan syaraf kepala yang kacau akibat ilmu hitam ini adalah sesuatu yang langka, apakah yang bisa kita lakukan Chiampual? Saya akui bahwa saya tidak akan mampu memberikan pengobatan pada penderita yang memiliki Senkeng di atas saya, tapi saya hanya dapat memberikan care pengobatan pada orang yang memiliki Senkeng di atas dari para penderita ini. Maksud Chiampual yang mengobati harus lebih tinggi dari yang diobati selah kau hang li benar nak, apakah kalian mampu untuk itu? Jika care pengobatannya Chiampual ajarkan, mudah-mudahan kita dapat mengusahakan orang yang dapat melakukan hal tersebut, ujar Yuhaun. Benar Chiampual, untuk penderita yang 10 orang yang berada di tangan kami, rasanya Uihai Xiangliong, akan mampu atasi, selah kau hang li sambil menatap Yohun dan Lui Kim, Wan Yohong juga menatap Uihai Xiangliong. H.M.H., jadi yang di hadapan saya ini Uihai Xiangliong tanya Wan Yohong mengaskan. Benar Chiampual, demikianlah orang Kangowu menjuluki kami, jawab Yohun H.M.H., kalau begitu saya tidak ragu lagi, baiklah saya akan ajarkan care pengobatannya, kami siap Chiampual untuk menerima petunjuk, sahut Yohun. Marilah kita masuk ke dalam pondok saya, ujar Wan Yohong, kemudian mereka pun memasuki rumah Wan Yohong. Pertama ramuan yang harus disediakan adalah jamur Linzi, hati macan, empedu ular belang, dan akar pohon persik serta bunga teratai salju. Di manakah mendapatkan jamur Linzi Chiampu tanya Kau Hangli? Jamur Linzi dapat diperoleh di Goateng, Puncak Bulan, di Kota Lasa, ular belang, banyak didapat di Pulau Neraka, dan teratai salju terdapat di Pegunungan Kunlun. Lalu ramuan ini diapakan Chiampu tanya Lui Kim. Hati macan dan empedu ular belang direbus untuk diminum si penderita, sedang jamur Linzi, akar persik dan teratai salju digodok dalam satu gentong besar untuk rendaman bagi penderita, suhu air sesuai dan lebih kuat dari Sin Kang si penderita. Berapa lama waktu pengobatan Chiampu tanya Yohong? Itu tergantung kondisi pasien, pengobatan dihentikan jika ketika berendam asap warna merah darah keluar dari ubun-ubunya sampai habis, semakin tinggi Sin Kang si pengobat maka akan semakin cepat asap warna merah itu keluar. Terus apakah ada yang lain Chiampu tanya Lui Kim? Hanya itu saja, setelah asap merah keluar maka si penderita tidak akan sadar sehari semalam, dan ketika siuman dia akan normal kembali. HMH, pengobatan yang sulit memang, namun akan kami coba Chiampu, Ujar Yohun lalu bagaimana selanjutnya, apa yang mesti kerjakan dulu, selalu Ikim. Yang pasti menemui Imbiang Sin Taihab menjadi satu keharusan, karena hanya dia yang memiliki dua Sin Kang dengan kekuatan luar biasa. Apakah kalian berencana menemuinya Siang Taihab selawan Yohong benar Chiampu? Kalau begitu kita harus bagi tugas, maksud Chiampu tanya Kau Hang Li. Pengadaan ramuan membutuhkan waktu, belum lagi menanggulangi kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan boneka pasim Sai Jin ini. Benar sekali Chiampu, sampaikanlah Chiampu bagaimana kita harus memulai, selah Yohun. Saya akan ke Goateng untuk mengambil jamur Linzi, dan yang lain terserah pada Siang Taihab. H.M.H., demikian juga baik Chiampuah, saya dan istri akan ke Pulau Neraka, karena kami dulu juga pernah ke sana, dan Nona Kau Hang Li menemui Imbiang Sin Taihab untuk menyampaikan usaha kita ini. Lalu bagaimana dengan Seng Ji Hun Ko selalu Ikim? Seng Jah biar ikut Nona Kau menemui Imbiang Sin Taihab sekalian kita titip dia di Pulau Kura-Kura, bagaimana Nona Kau? Baiklah Siang Taihab, saya akan membawa Yohseng ke Pulau Kura-Kura, jika sudah sepakat kita berangkat besok, ujar Wan Yoh Kong. Benar dan kita akan berkumpul kembali di rumah Chiampuah ini, sahut Yohun. Keesokan harinya mereka pun berangkat melakukan tugas masing-masing, Kau Hang Li beserta Yohseng menuju ke wilayah selatan, dan untuk mempermudah perjalanan Yohun membeli kode untuk perjalanan Kau Hang Li dan Yohseng, Yohseng walaupun masih enam tahun memiliki kemauan yang kuat dan sudah memiliki dasar ilmu tinggi yang telah diajarkan kedua orang tuanya. Pernahkah Bibi bertemu In Byang Sin Taihab? Tanya Yohseng pada satu kesempatan ketika mereka istirahat di sebuah hutan di pinggir kota Hangzhong, Kau Hang Li tersenyum melihat Yohseng, Kau Hang Li mengakui bahwa anak Siang Taihab ini luar biasa, selama empat bulan perjalanan, Yohseng tidak pernah mengeluh, kemauannya kuat dan pembawaannya juga kalem. Bibi pernah sekali bertemu, kenapa kamu tanyakan itu Seng Ji ayah dan ibu sangat mengaguminya? Bagaimana gambaran Seng Ji tentang Im Byang Sin Taihab dari kekaguman-kekaguman ayah ibumu Im Byang Sin Taihab itu seorang yang sangat bijak, sakti dan tampan? Benar sekali Seng Ji, memang demikianlah Im Byang Sin Taihab, apakah dia orang tersakti di kalangan rimba persilatan? Mungkin saja Seng Ji, karena sampai saat ini belum ada yang dapat mengatasi Nyai, Bibi, katanya bahwa penghuni Pulau Kura-Kura adalah orang-orang hebat. Benar, karena leluhur mereka adalah orang luar biasa, dan luar biasanya baik kebaikan dan kesaktian dapat diwariskan hingga ratusan tahun. Ayah dan ibu sangat berharap saya dapat menjadi murid Im Byang Sin Taihab, jika harapan itu tercapai, alangkah beruntungnya kamu Seng Ji. Ayah, ibu dan Bibi kenyataannya tidak sering bertemu muka dengan Im Byang Sin Taihab, namun kenapa sepertinya kalian sangat kenal dengan Im Byang Sin Taihab? Itu karena santer dan cemerlangnya julukan dan keturunan mereka Seng Ji, maksudnya bagaimana Bibi? Awalnya Pulau Kura-Kura 300 tahun yang lalu dihuni oleh Kim Hong Taihab, beliau seorang yang bijak dan buriman serta memiliki kesaktian tanpa tandingan, bahkan seorang bengcu seluruh wilayah, dan keturunannya juga mewarisi semua kelebihan-kelebihan itu, dan generasi berikutnya sudah kenal kelebihan-kelebihan penghuni Pulau Kura-Kura ini sejak mereka lahir, sebagaimana yang kamu alami akibat puja-pujian orang tuamu, jadi baik kakekmu, ayahmu, kamu sendiri mengenal kelebihan si Taihab sejak lahir. H.M.H., alangkah luar biasanya keluarga seperti itu Bibi. Benar Seng Ji, si Taihab memang keluarga luar biasa, tidak ada seorang pun yang memungkirinya, keluarga yang sakti, Budiman, mengagumkan tanpa sedikitpun cacat. H.M.H., sudah, kita lanjutkan perjalanan kita Seng Ji. Baiklah Bibi, sahut Yoseng sembelari berkemas, lalu mereka pun memacu kuda memasuki kota Hansehong. Kota Hansehong sudah selama sebulan berada dalam kungkungan ketakutan, karena sebulan yang lalu ada 20 orang persilatan memasuki kota Hansehong, ketika mereka memasuki kota, rumah seorang hartawan bermargagak menjadi sasaran kebrutalan mereka, dan bahkan setelah membunuh keluarga Gak, mereka mendiami tempat itu dan berbuat semaunya pada penduduk, penduduk menjadi gelisah dan ketakutan. Hari itu tujuh orang dari mereka memasuki sebuah penginapan, seorang pelayan menyambut dan mempersilahkan mereka duduk, setelah pesanan dihidangkan, ketujuhnya bersantap dengan lahap, sementara di meja kasir Yapling putri dari Yapcun pemilik Lik'an sedang menjaga kasir, wajah Yapling tergolong cantik dengan tubuh montok. Dua orang dari ketujuh orang itu tiba-tiba berdiri dan mendekati meja kasir, dengan tatapan jalan kedua orang itu menangkap tangan Yapling, Yapling yang tidak menduga terkejut dan berteriak, lima orang penjaga kemanan langsung masuk ke dalam dan menarik kedua orang yang sedang memegangi putri majikan mereka, Yapling terlepas dari geranyangan kedua orang itu, dan pertempuran antara para penjaga dengan dua orang itu membuat Suzana jadi hirup pikuk. Dan para tamu menghindar keluar, kedua orang itu babak belur karena mendapat pukulan keras dari kelima penjaga, lalu lima orang yang lain berdiri dan menyerang para penjaga, pertempuran pun terjadi di dalam rumah makan, kursi dan meja menjadi hancur beratakan bahka tangga dan ketingkat atas jebol dan hancur, namun pertempuran terus berlanjut. Yap Choon panik sementara putrinya lari ke dalam dengan ketakutan, akhirnya lima orang penjaga itu kewalahan, dua orang dari mereka sudah tewas, kemudian dua orang lagi ambruk pingsan dan seorang melarikan diri, Yap Choon tidak mengira bahwa serangan selanjutnya diarahkan kepadanya, sebelum tendangan menghantam kepalanya, serangkum pukulan melanda tubuh si penendang hingga terlempar dan melabrak tiang, dan tidak ayal mulut dan hidung orang itu luka dan berdarah. Enam rekannya langsung menyerang keluar melabrak Kau Hang Li yang berada di depan Li Koan, Kau Hang Li dengan gesit mengerahkan pukulan sakti. Belam, enam orang itu terjungkal kembali masuk ke dalam rumah makan, Kau Hang Li setelah melihat sinar metu enam orang itu, mengetahui bahwa para pengacau ini adalah bonekanya Pak Sim Sai Jin, Kau Hang Li pun tidak memberi kesempatan, dengan pukulan yang kuat dan gerakan pedang yang luar biasa mencacar para pengeroyok, dalam waktu yang tidak berapa lama ketujuh orang itu ambruk tidak berdaya. Tolong supaya ada dari para si cu yang melapor pada Chiang Kun di kota ini supaya datang ke tempat ini untuk memenjarakan orang-orang ini, ujar Kau Hang Li, dua orang dari mereka segera menuju tempat kediaman Kung Cu dan melaporkan kejadian di penginapan, berselang satu jam sepuluh orang polisi datang, dan ketika mereka mengikat tujuh orang itu, tiga belas orang mendatangi Li Koan, semua orang yang menonton kejadian itu menyingkir, Kau Hang Li yang tanggap akan keadaan langsung keluar dari Li Koan menyambut ke tiga belas orang itu. Tanpa sedikit pun mengeluarkan kata-kata mereka langsung menyergap Kau Hang Li, Kau Hang Li dengan tenang dan cekatan bergerak di antara kepungan pengeroyok, dua puluh jurus kemudian empat orang sudah ambruk tidak berdaya, pertempuran masih berlangsung segit, para pengeroyok masih merangsak maju dengan tiada gentar mencoba mendesak Kau Hang Li, namun usaha mereka gagal, karena Kau Hang Li masih jauh di atas mereka, sepuluh jurus kemudian tiga orang ambruk dan tidak lama kemudian akhirnya para pengeroyok menggeloso tidak berkutik, lima dari mereka rewas di tempat. Situ mereka ini adalah orang yang dihipnotis, mereka ini tidak sadar apa yang mereka lakukan, jadi suatu saat saya akan datang lagi untuk mengobati mereka, ujar Kau Hang Li kepada pimpinan polisi, pimpinan polisi mengangguk dan mengucapkan terima kasih, kemudian lima belas orang diikat dan digiring ke penjara. Setelah keadaan terkendali, Kau Hang Li dan Yoseng duduk dan memesan makanan, pelayan pun dengan sigap melayani pesanan Kau Hang Li, karena merasa tak lukakan kehebatan wanita pendekar itu, Yoseng makan dengan lahap, setelah selesai makan. Bibi apakah pulau Kura-Kura itu masih jauh? Masih senji, tapi kita ini sudah berada di wilayah selatan, apakah kita langsung berangkat setelah makan bibi? Hari sudah sore, sebaiknya kita menginap di sini dan besok kita lanjutkan perjalanan, jawab Kau Hang Li, Yoseng mengangguk, lalu Kau Hang Li menyewa sebuah kamar. Bibi, tentunya orang yang menguasai pikiran para pendekar itu adalah orang yang luar biasa, apakah ayah dan Bibi akan dapat mengatasinya? Kalau hanya kami bertiga tentu tidak akan mampu senji, namun dengan keberadaan Im Yang Sintai Hap maka peluang sangat besar untuk mengatasi Pah Sim Sai Jin. Pah Sim Sai Jin siapakah dia sebenarnya Bibi? Pah Sim Sai Jin adalah seorang penjahat luar biasa dan ganjil, apa maksud ganjilnya Bibi? Pah Sim Sai Jin sulit untuk mati karena betapa besar pun luka tubuhnya akan segera sembuh, tubuhnya mengeluarkan bau apek yang membuat lawannya terbius dan hilang keseimbangan. Wah, kalau begitu sangat sulit untuk membunuhnya, benar senji. Lalu bagaimana Im Yang Sintai Hap mengatasinya? Im Yang Sintai Hap hanya mampu mengalahkannya dan belum dapat membunuhnya, apakah dulu Pah Sim Sai Jin memiliki ilmu yang dapat menguasai pikiran orang? Tidak, dan itu artinya Pah Sim Sai Jin bertambah kehebatannya. Lalu apakah menurut Bibi, Im Yang Sintai Hap akan dapat mengalahkan Pah Sim Sai Jin? Menurut Bibi, Im Yang Sintai Hap masih mampu mengalahkannya. Kenapa Bibi bisa seyakin itu? Karena Im Yang Sintai Hap merupakan gudangnya ilmu-ilmu silat tinggi, apa maksud gudangnya ilmu Bibi? Maksudnya Im Yang Sintai Hap itu tidak hanya memiliki ilmu-ilmu yang hebat, tapi lebih dari itu, Im Yang Sintai Hap mampu menciptakan ilmu-ilmu yang luar biasa. Sudahlah senji, kita istirahat dulu, karena perjalanan kita masih jauh. Baiklah Bibi, sahut Yoseng lalu membaringkan badan di atas tikar yang digelar di atas lantai, benaknya membayangkan dua tokoh yang baru saja ditanyakannya, Pah Sim Sai Jin dan Im Yang Sintai Hap. Keesokan harinya Kau Hang Li dan Yoseng melanjutkan perjalanan, dua bulan kemudian mereka sampai di kota Kun Leng, keduanya memasuki sebuah lekaan untuk makan siang. Ahwi kamu dengar tidak kejadian yang menimpa kota Kicu? Tidak, memang apa yang terjadi di kota Kicu? Kota itu didatangi 20 orang pengacau aneh, aneh maksudnya bagaimana, Al Hang? 20 orang itu berbuat aniaya tanpa identitas, mereka berbuat aniaya tanpa sedikitpun berbicara, mereka itu memiliki kesaktian hebat, namun sepertinya mereka bisu, dan katanya wajah mereka itu dingin dan beringas. H.M.H., apakah Im Yang Sintai Hap sudah mengetahui hal ini? Tidak tahu Ahwi, dan bagaimana kalau kita menjumpai Sintai Hap setelah makan? H.M.H., baiklah Al Lang, kita menjumpai Sintai Hap di rumahnya. K.O. Hang Li yang mendengar percakapan itu tergetar, hatinya tiba-tiba berdegup kencang, orang yang memenuhi relung batinnya akan segera ditemuinya. Mari Seng Ji, ujar K.O. Hang Li bergegas untuk mengikuti kedua orang yang sudah keluar Likaan, dua orang itu memasuki sebuah gang dan di ujung gang sebuah rumah besar dengan tembok berwarna putih, dua orang itu memasuki halaman rumah, keduanya disambut seorang tukang kebon berumur 50 tahun lebih. Lopek, T.H.M.H.P. ada tanya Al Lang tidak ada, lagi keluar, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya pingin ngobrol saja, nanti sajalah, kami permisi dulu, setelah Ahwi, keduanya pun keluar, K.O. Hang Li yang melihat keduanya kembali. S.I.C.U. Kenapa kalian kembali? Eh, bukankah kamu salah satu tamu dalam kedai? Tanya Ahwi sambil memperhatikan wajah Yoseng. Benar S.I.C.U., saya juga ingin menemui Imbiang Sintaihap, jawab K.O. Hang Li. Sintaihap tidak di rumah, S.I.C.U. kalau boleh tahu, sudah berapa lama Sintaihap berada di Kunleng? Sudah hampir dua tahun, saudari siapa? Saya dari wilayah timur, dan keponakan saya ini dari utara. Wah, tentu sesuatu yang penting yang hendak dibicarakan dengan Sintaihap, sehingga perjalanan demikian jauh ditempuh, S.I.C.U. Sintaihap. Demikianlah S.I.C.U., di dalam rumah Sintaihap siapa saja? Keempat istrinya-istrinya, sebaiknya saudari masuk saja, dan menemui istri Sintaihap, mereka sangat baik dan ramah kok, selah alhang. Baiklah, kami akan masuk, sahut kau Hang Li dengan rasa hangat dan haru, perasaan ini tiba-tiba muncul ketika mendengar perkataan empat istrinya, terbit rasa haru dalam hati kau Hang Li yang menimbulkan hangat rasa ingin cepat bertemu dengan keempat istri Sintaihap. Kau Hang Li memasuki halaman rumah, tukang kebun tadi menghentikan pekerjaannya dan menyambut kau Hang Li dengan ramah. Selamat siang Lopek. Selamat siang Liap, siapakah Liap dan ada keperluan apakah Lopek saya ingin bertemu istri Sintaihap? Oh haha, sebentar saya akan laporkan ke dalam tentang kedatangan Liap, sahut si tukang kebun, kemudian ia masuk ke dalam, tidak berapa lama si tukang kebun keluar dengan kue E. Kimin. Silahkan masuk liap ujar kue E. Kimin. Kau Hang Li masuk dan setelah duduk di ruang tengah teh pun dihidangkan, ketika Kau Hang Li hendak berbicara, ketiga istri Sintaihap yang lain keluar, Kau Hang Li terperangah ketika melihat Kau Hang Lin dan Lau Bi Hong. Kau Hang Li kamu kah itu seru Lau Bi Hong? Benar, Ah, Hangin, Bi Hong kalian sahut Kau Hang Li tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena terkejut. Hik, Hik, Hang Li apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Selah Kau Hangin saya baik-baik saja Hangin, dan kalian sendiri bagaimana? Kami juga baik Hangin, dan kami sekarang tinggal di sini bersama si tayap suami kami. Syukurlah jika memang demikian Hangin, bahwa harapan kalian dapat terwujud, H.M.H. Ternyata In Cici dan Hong Cici teman saudari, kenalkan saya adalah Kue E. Kimin, dan saya Chia Sian Li, selah Chia Sian Li. Sungguh pertemuan ini sangat mengejutkan dan sekaligus mengembirakan hati saya, saya adalah Kau Hang Li dan ini adalah Yoseng putra dari Ui Hai Siang Leong, sahut Kau Hang Li sambil memperkenalkan Yoseng, Yoseng menjura kepada empat istri si tayap. Ui Hai Siang Leong, H.M.H., kenapa dengan mereka Li Cici sehingga putranya bersamamu, dan hal apakah yang mau disampaikan sehingga menemui kami ujar Kue E. Kimin? Kue E.Moi keadaan Ui Hai Siang Leong baik-baik saja, kami hanya berbagi tugas, berbagi tugas bagaimana maksudnya kau Cici selah Chia Sian Li. Ketahuilah oleh kalian bahwa Pasim Sai Jin telah kembali menebar keonaran di Rimba Persilatan, H.M.H., hal yang gawat kalau begitu Hang Li, selalu Bi Hong. Benar sekali Bi Hong, karena itulah saya dan Ui Hai Siang Leong, bahkan seorang tabib yang bergelar Wan Yokong berbagi tugas. Ada tamu rupanya terdengar suara dan imb yang sintai hap muncul. Benar Bu Koko, Bu Koko dapatkah menebak siapa tamu kita ini sahut K.H.U. Hang In, K.W. Hang Li menoleh dan beradu pandang dengan K.W. Ahan Bu. Salam jumpa si tai hap, Sapa K.W. Hang Li salam berjumpa K.W. Syo Chia. Hik, hik, ternyata Bu Koko dapat menebak, selalu Bi Hong, K.W. Hang Li dan K.W. Ahan Bu tersenyum saya juga tidak menyangka bahwa si tai hap masih ingat saya, ujar K.W. Hang Li. Hehehe, Kak.H.H.H.H.Y. K.W. Syo Chia bola matamu dengan sinar yang indah itu sulit untuk dilupakan, Sahut K.W. Ahan Bu, mendengar itu panas terasa wajah kau Hang Li karena jengah dan malu melirik keempat istri si tai hap, hatinya menggelepar hangat, jiwanya mereka sayang dan rindu. Kau dengar itu Hang Li, Si Tai Hab kesulitan melupakan tatapan matamu, Goda K.H.U. Hang In sambil senyum dan yang lainnya pun ikut tersenyum, K.H.U. Hang Li makin malu, dan rona wajahnya semakin jelas. Sudahlah, saya ini kelaparan, marilah kita makan dulu, dan nanti baru kita lanjutkan pembicaraan, dan sobat kecil ini siapakah K.U. S.Y.U. Chia? Dia adalah Yoseng Putra U.I. Hai Siang Leong. H.M.H., baiklah mari kita makan dulu, sahut kuahan bu, kemudian mereka pun menuju meja makan, para pelayan sibuk menghidangkan makanan. Setelah makan siang, mereka kembali ke ruang tengah K.U. Chia bagaimana kabar U.I. Hai Siang Leong? Mereka baik-baik saja si Tai Hab, dan sekarang mereka mengadakan perjalanan ke pulau neraka, H.M.H., hal-hal apakah yang membuat mereka menempuh perjalanan jauh dan berbahaya itu? Si Tai Hab, Pak Sim Sai Jin telah kembali membuat tonar dan menancapkan kembali misi hidupnya di dunia Kang O.U. H.M.H., hal yang gawat kalau begitu dan perlu kita waspadai. Benar si Tai Hab, sebenarnya U.I. Hai Siang Leong yang hendak menemui si Tai Hab, namun karena kondisi yang aneh dan mendesak akhirnya saya diserahi tugas menemui si Tai Hab dan meniptipkan Yoseng untuk sementara di tempat si Tai Hab, awalnya saya kira si Tai Hab berada di pulau Kura-Kura. Hal aneh dan mendesak yang bagaimana maksudnya kau Siu Chia? Peremuan untuk pemilihan Beng Cu di kota Sin yang boleh dikatakan berakhir mengenaskan, apa yang terjadi? Menurut perkiraan U.I. Hai Siang Leong bahwa Beng Cu sekarang adalah Pak Sim Sai Jin, Pak Sim Sai Jin telah menghipnotis seluruh peserta pertemuan, sehingga mereka tidak sadar dan berlaku seperti boneka hidup yang melakukan berbagai kejahatan. Terus hubungannya dengan perjalanan U.I. Hai Siang Leong. Satu ketika di tempat saya, di Hoa Kok di kota Kunming sepuluh orang datang mengacau, dilihat dari ilmu ke sepuluh orang itu mereka itu adalah senior dan ciampu rimba persilatan, saya akan tewas jika tidak ditolong oleh U.I. Hai Siang Leong. Seterusnya apa yang terjadi? Oleh U.I. Hai Sing Leong yang telah menelahah kondisi para pengacau ini sejak dari kota Sin yang menduga ada kelainan dari para pengacau tersebut, terlebih beliau mengenal dua dari mereka adalah Ciang Bu Jain dari Hoa San Pai dan Kotong Pai, lalu kami minta pendapat seorang tabib setelah memeriksa keadaan mereka. Apa pendapat tabib tersebut? Pendapat sang tabib bahwa mereka memang benar tidak menyadari apa yang mereka lakukan, hanya dia tidak dapat mengobati, lalu disarankan supaya kami ke kota Bao dan menemui paman beliau Wan Yokong, dengan surat dari Wan Sin Se kami menemui Wan Yokong setelah memenjarakan sepuluh orang itu di kota Kunming. Lalu bagaimana selanjutnya Kau Siu Chia? Wan Yokong tidak dapat mengobati pasien karena Sinkangnya bisa jadi di bawah pasien, tapi Wan Yokong memberikan care pengobatannya dan menyampaikan ramuan yang harus diadakan. Apa saja ramunya? Jamur linsi, hati macan, empedu ular belang, dan akar pohon persik serta bunga teratai salju, Ui Hai Siang Leong ke Pulau Neraka untuk mendapatkan empedu ular belang, Wan Yokong pergi ke kota Lasa untuk mendapatkan jamur linsi dan saya diutus menemui Sintai Hap untuk membicarakan keadaan yang kita hadapi, sekaligus Ui Hai Siang Leong menitipkan Yoseng untuk sementara di sini. Bukuapakah mungkin ayah juga ikut dalam pertemuan itu selah Chia Sian Li cemas HMH, boleh jadi limoi, sebaiknya kita bergerak cepat. Apakah yang akan kita lakukan bukotanya Kwee Kimin? Bagaimanakah perkiraan Ui Hai Siang Leong tentang jumlah peserta pertemuan di kota Sinyang? Tanya Kwaahan Bu menatap Kau Hang Li. Menurut Ui Hai Siang Leong pertemuan itu mencapai ratusan lebih dan enam puluhan lebih sudah ditaklukan Ui Hai Siang Leong semasa di kota Sinyang. HMH, kalau begitu saya, Chia Moi dan Kau Sio Chia akan kembali ke wilayah timur untuk menyisir keadaan, dan Kwee Moi berangkat ke pulau Kura-Kura dan mengajak para Suheng untuk menyisir wilayah barat, sementara Kha U Moi, La U Moi di sini menjaga Kwa A Tian Eng, Kwa A Ho A Mei, Kwa A Sin Leong dan Kwa A Suat Hang serta Seng Ji. Baiklah Buko, jawab mereka serempak. Dan juga kami menyepakati bahwa setelah tugas masing-masing, kami akan bertemu di tempat Wan Yokong di Jimoke untuk membicarakan rencana selanjutnya, selah Kau Hang Li. HMH, kalau begitu Kwee Moi dan para Suheng nantinya juga menuju Jimoke, sahut Kwa A Han Bu, Kwee Kimin mengangguk. Tiga hari kemudian kita akan berangkat supaya Kau Syo Chia dapat istirahat yang cukup. Selama dua hari Kau Hang Li dijamuramah oleh istri-istri si Tai Hap bagaimana perasaanmu Hang Li tanya lau Bi Hang HMH, alangkah nyamannya berada di sisinya Bi Hang? Terlebih jika engkau masuk bagian kami Hang Li. Besar harapanku demikian, namun entahlah, apa yang terjadi nantinya. Kalimat awal pertemuan kamu dengan Bu Ko sudah membuka pertalian hati Hang Li, entah kamu dapat merasakan atau tidak. Rasanya memang demikian, tapi aku merasa bingung dan merasa terlalu muluk. Dalam perjalanan nanti, kamu akan tahu Hang Li, harapan kami termasuk Kwee Kimin selaku istri pertama Bu Ko. Semoga kamu dapat tempat di hati Bu Ko. Apakah Kwee Moi tahu keadaan hatiku? Dia sudah tahu, sejak Bu Ko memuji bola matamu yang indah, Hang Li dimanakah kamu selama ini? Aku menyendiri di Hwa Ako, dan baru karena urusan Kang Owu ini aku keluar, tentunya kamu mengenang Im Yang Sin Tai Hap bukan? Memang demikianlah Bi Hang, aku merasa hidup dengan kenangan figur si Tai Hap, lalu kalian bagaimana ceritanya hingga dipersunting si Tai Hap? Aku dan Hang In tidak setabah dirimu, kami terpapar karena rindu dan cinta, sehingga kami berkelana sampai ke selatan, dan ternyata impian kami terwujud. Bukanlah aku lebih tabah dari kalian, hanya aku lebih penakut dari kalian, kalian demikian terbuka masalah perasaan, sementara aku tidak. Wah, asik benar pertemuan dengan kawan lama lau cici selah Kwee Kimin yang muncul memasuki taman belakang. Hik, hik, maklum lem tidak berjumpa Kwee Moi, ada apakah tidak ada apa-apa, hanya saja aku juga ingin cari Angina. Kesinilah Kwee Moi, kalian kan akan berangkat besok, dan tentunya akan mengadakan perjalanan yang panjang, sahut lau bihang, Kwee Hang In duduk sambil menikmati belayan hembusan angin yang sejuk. Kwee Cici, bagaimana si Taihap tinggal di sini dan meninggalkan Pulau Kura-Kura? Buko masih tetap bagian dari penghuni Pulau Kura-Kura, hanya saja Buko ingin tinggal di kota kelahirannya dan membaur dengan orang banyak. Lalu siapakah yang sekarang yang tinggal di Pulau Kura-Kura? Di sana ada para suheng bagian dari memimpin Pethong Heng Teh, sepertinya Pulau Kura-Kura tidak asing bagi Mukau Cici? Semua kalangan rimba hijau sangat mengenal Pulau Kura-Kura Kwee Moi, sudah ratusan tahun denyut dunia persilatan ada di Pulau Kura-Kura. H.M.H., ucapan Mukau Cici memang benar, kiranya usaha kita dalam menanggulangi makar Pah Sim Sai Jin dapat berhasil. Manusia ganjil itu memang luar biasa, semoga kali ini si Taihap dapat menamatkan hidup ia. Benar, karena kali ini Pah Sim Sai Jin memiliki ilmu yang luar biasa, hingga dapat mengendalikan pikiran orang, semoga saja Tian memberi jalan keluar pada kita untuk mengatasinya. Selalu Bihong, dan tidak lama kemudian Senja pun semakin temaram, Kwee Kim In mengajak masuk ke dalam. Keesokan harinya Kwa Ahan Bu, Chia Sian Li dan Kau Hang Li berangkat meninggalkan kota Kun Leng, dan pada tengah hari Kwee Kim In pun berangkat menuju Pulau Kura-Kura. Perjalanan Kwee Kim In dilakukan dengan cepat karena perjalanan yang akan dilakukannya akan lebih panjang dari suaminya. Kota Kin Lang kota di tepi pantai Laut Kuning aktivitas warga berjalan sebagaimana biasanya, orang belanjai lir mudik dan para pedagang rebut menjajakan dagangannya, rumah makan padat dikunjungi orang untuk makan siang, sepasang pendekar berjalan gagah memasuki sebuah liokan, melihat kedatangan pengelana jauh itu pelayan dengan sigap menyambut dan mempersilahkan duduk, sepasang pengelana itu adalah Ui Hai Siang Leong yang sudah mengadakan perjalanan delapan bulan dari kota Bao, setelah memesan makanan mereka pun bersantap dengan lahap. Pelayan kami hendak membeli perahu, dapatkah anda menunjukkan siapa yang menjual perahu? Tanya Yohun. Oh, itu bisa diatur taihab, hah, itu teman saya, majikannya biasanya menjual perahu, aming, aming, sahut si pelayan, seorang lelaki setengah bayi yang dipanggil dengan aming datang mendekat. Ada apa Ah Siang? Apa majikanmu masih ada perahu? Cuan ini butuh perahu? Ada, ada tiga buah perahu lagi. Saya ingin membeli sebuah perahu, bisakah kami menemui majikanmu? Ya, ya setelah makan siang, Cuan akan saya antar ke kediaman majikan saya, sahut aming, kemudian aming pun memesan makanan. Uh Ah Siang Leong memasuki sebuah rumah yang mewah di pinggiran pantai, pemilik rumah adalah Mataijin. Sebenarnya ada tiga lagi perahu yang akan dijual, namun semalam ada dua orang membeli ketiga perahu tersebut. Lalu apakah tidak ada lagi taijin? Ada taihab, tapi perahunya hari ini baru ditambal karena ada sedikit yang bocor, apakah besok dapat selesai taijin? Kemungkinan besar tidak taihab. H.M.H. Lalu apakah adakah saran taijin supaya kami dapat perahu? Tanya Yuhun, dan tiba-tiba seorang datang melapor. Taijin gawat kedua orang itu ternyata bajak laut, dari mana kamu tahu? Saya bertemu dengan seorang anak buah cutaijin di Kedai Ahok, dan dia menceritakan musibah yang menimpa majikannya, dua orang itu katanya hanya dalih menawar perahu untuk membaca situasi rumah. Kamu jangan sembarangan menuduh Abin. Benar Tuan, saya tidak sembarangan, teman saya itu melihat keduanya datang waktu malam, dan sesampai di dalam rumah seorang dari keduanya langsung menyergap cutaijin dan mengancam cutaijin untuk menyerahkan semua harta, sementara semua anak buah cutaijin diperdaya oleh seorang lagi dengan ilmu totokan yang hebat. H.M.H., kalau begitu perketat penjagaan, bisa jadi nanti malam mereka akan datang ke sini, baik taijin, sahut abin dan langsung keluar. Tidak usah panik taijin, saya dan istri saya akan coba menghentikan aksi kedua bajak itu, airh, terima kasih taihab, kalau begitu menginaplah malam ini di sini. Baiklah taijin, kami akan berjaga malam ini, sahut yohun. Malam kian merambat 20 anak buah mataijin hilir mudik di sekeliling rumah dan gudang kayu, Ui Hai Siang Leong berada di sebuah kamar yang disediakan oleh mataijin, setelah agak larut dua orang bayangan gesit mengendap-endap di atas genteng rumah, namun keduanya terkejut ketika sebuah teguran datang tepat di belakang mereka. Sungguh mengendap di atas rumah orang tidak baik. Keduanya langsung menoleh, setelah saling memandang keduanya langsung menyerang yohun yang berdiri tenang, namun lagi lahi mereka terkejut karena yohun dengan gesit berkelit, dan kali kedua mereka menyerang dan... Plak, plak, dua tamparan bersarang di pipi mereka, dengan amarah yang memuncak mereka menyerang dan... Duk, duk, dua tendangan entah bagaimana bersarang di perut mereka hingga keduanya jatuh terlempar ke bawah, saat bangkit mereka hendak lari, namun potokon yohun sudah membuat mereka kaku. Dua puluh anak buah Mataijin susul menyusul mendatangi halaman belakang, kemudian mereka melapor kepada Mataijin, Mataijin keluar dan memperhatikan keduanya, dan memang keduanya adalah orang yang menawar perahunya, apes memang kedua bajak. Karena bertemu Ui Hai Xiangliong, sehingga keduanya dipenjarakan oleh Mataijin. Keesokan harinya Ui Hai Xiangliong mendapatkan perahu dengan harga miring karena ucapan terima kasih dari Mataijin, yohun mendayung perahu dari bibir pantai dan hal itu membuat takjub anak buah Mataijin karena dayungan yang berhawasin keng itu melempar perahu melejit di atas permukaan laut dan dalam waktu sebentar saja perahu Ui Xiangliong hanya berupa titik saja di hamparan samudera luas itu. Setelah dua hari, Ui Hai Xiangliong sudah mendekati pulau neraka yang berwarna hitam pekat, Ui Hai Xiangliong merapat dan mendarat di bibir pantai. Apakah kita akan langsung masuk ke dalam hutan, hun kotanya Lui Kim? Siang ini kita berburu lar hitam dan malam kita kembali ke pantai ini, jawab yohun, lalu kemudian keduanya masuk ke dalam hutan, baru satu jam mereka memasuki hutan tiba-tiba serombongan orang-orang aneh muncul. Penghuni pulau neraka, hati-hati Kim Wai bisik yohun, gerombolan itu menyerang sambil berteriak-teriak, gerakan mereka lincah dan gesit, Ui Hai Xiangliong tanpa membuang waktu mengerahkan ilmu pelek jiu, kibasan pukulan mereka yang penuh tenaga sin kang menderu laksana halilintar menyambar. Penghuni pulau neraka semakin lama semakin banyak, namun tubuh mereka susul-menyesul amruk dihantam pukulan pelek jiu, karena semakin banyaknya para pengeroyok Ui Hai Xiangliong mencabut pedang, dua kilatan cahaya pedang dengan rangkaian ilmu tetianit kia menggulung memporak-porandakan serangan penghuni pulau neraka, pertempuran semakin liar dan seru, untuk merobohkan gerombolan pengeroyok yang memiliki ilmu-ilmu aneh sangatlah sulit, walaupun sudah banyak yang meroboh, namun semakin renggang keroyokan itu maka semakin hebat serangan para pengeroyok. Ui Hai Xiangliong harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk bertahan dan menyerang, tidak terasa Xiang sudah berganti malam, namun pertempuran itu kian berlansung seru, pepohonan di sekitar tempat pertempuran sudah porak-poranda, dan sulitnya bagi Ui Hai Xiangliong tiba-tiba suara gaung tawon terdengar sementara keroyokan dari penghuni pulau neraka semakin kuat. Kita menghindar dulu ke pantai Kinmoy, bisik Lop Hun sambil meraih tangan istrinya, denaknya sekali hentakan tubuh keduanya melenting ke udara dan keduanya terbang dari pohon ke pohon menuju pantai, penghuni pulau neraka mengejar hingga ke pantai. Di tepi pantai pertempuran dilanjutkan, dan Ui Hai Xiangliong dengan sabar dan telaten bertahan dan menyerang lawan, beberapa lawan sudah ambruk tidak bernyawa oleh sambaran pedang dan sambaran pedang, akhirnya saat menjelang pagi tinggal empat orang yang masih bertahan, namun mereka langsung masuk ke dalam hutan. Ui Hai Xiangliong duduk menenangkan pernafasan setelah melalui pertempuran yang melelahkan, saat matahari terbit 20 mayat penghuni pulau neraka dibuang Yohun ke laut, setelah itu Yohun menangkap ikan sementara Lui Kim menyalakan api, lalu mereka pun membuat ikan panggang, setelah masak mereka pun makan dengan lahap, namun sebelum selesai 15 orang penghuni pulau neraka keluar dari hutan. Di antara mereka ada seorang lelaki yang sudah tua dan uman yang memutih, dia adalah O Wong pimpinan pulau neraka. Hahaha, haram jadah, kalian ini siapa yang telah mengacau pulau dan membunuhi anak buahku, teriak O Wong. Kami kalau tidak diganggu juga tidak akan telengas menjatuhkan tangan maut, sahut Yohun. Hahaha, anak kurang ajar siapa yang mengganggu dan siapa yang diganggu, pulau ini kami yang menghuni, kalian ini adalah pendatang. Benar Ciam Pua, tapi kami diserang tanpa bertanya, jadi kami hanya membela diri, hahaha, hahaha, sialan kalian ini siapa, cepat beritahu sebelum ku cabut nyawa kalian. Kami adalah suami istri dari daratan besar dan kami memasuki pulau hanya untuk menangkap ular belang, pulau dan isinya adalah milikku, kalian sudah berbuat lancang. Maaf kalau begitu, ularnya pun belum kami dapat dan sudah terjadi benturan dengan kalian penghuni pulau neraka, lalu apa yang hendak kalian lakukan? Hahaha, hahaha, nyalimu luar biasa, demikian tenang dan percaya diri, kalian tidak boleh mengambil ular belang. Jika dengan care baik-baik tidak diperkenankan, terpaksa kami memaksa untuk mendapat ular-ular tersebut. Hahaha, hahaha, kamu tidak memandang sebelah mata pun kepadaku, sehingga berani menantangku, ciaat, Oh Wong melompat laksana hari mau marah, Yo Hun dengan gesit menghindar dan membalas serangan, duel yang segit dan seru pun berlangsung cepat, anak buah Oh Wong berberisi menonton dan di bagian lain Lui Kim dengan waspada dan siap memperhatikan jalannya pertempuran. Yo Hun mengerahkan pukulan-pukulan saktinya, dan sudah berkali-kali beradu tenaga sehingga menimbulkan dentuman keras memekakkan gendang telinga, hingga seratus jurus lebih kedudukan masih imbang, namun pada dua puluh jurus berikutnya Yo Hun terpaksa bertahan dan mengurangi serangan, karena serangan Oh Wong makin kuat dan ganas. Lui Kim yang melihat suaminya terdesak dengan cepat terjun karena pertempuran mengeroyok Oh Wong, Oh Wong yang merasa sudah di atas angin menjadi terdesak, dua gulungan pedang yang laksana air bah menutup gerak perluanan Oh Wong, hanya tiga puluh jurus Oh Wong bertahan sehingga pada satu kesempatan pukulan Yo Hun dengan hantam pundak kanannya, dan sebuah sabetan kilat dari Lui Kim melukai pergelangan tangan, Oh Wong makin marah dan nekat, dia kembali menyerang, dan setengah jam kemudian dua tusukan pedang mengarah dada dan lambungnya, Oh Wong melompat ke belakang sehingga tusukan Lui Kim yang mengarah lambung luput. Namun serangan pada dadanya tidak dapat terhindar kecuali mengorbankan perutnya. Oh Wong tersenyum sambil memegang perutnya. Serai Aang, perintah Oh Wong kepada anak buahnya, empat belas orang itu merangsak maju, nanun dua kibasan yang berada di puncak kegesitan merobohkan enam orang pengeroyok dengan urat leher putus, bahkan dua orang dari mereka lehernya hampir putus, dan tidak lama empat orang menyusul roboh, Oh Wong nekat melompat membantu empat anak buahnya. Dengan komando Oh Wong serangan-serangan yang dilancarkan sangat berbahaya, namun Yohon adalah pendekar pilihan, dengan gerakan gesit, Yohon menyalip di antara kelima lawannya, dalam sepuluh jurus, Yohon terdesak hebat, lalu Lui Kim masuk kembali ke dalam pertempuran, dan keadaan pun berbalik, Oh Wong dan anak buahnya tercerai berai, dan pedang Lui Kim dengan cepat menyambar leher dua orang hingga putus. Akhirnya penghuni pulau neraka harus mengakui kekosenan Ui Hai Siang Leong, Yohon dan istrinya istirahat untuk melepaskan lelah. Sebelum sore kita akan masuk kembali ke dalam hutan untuk menangkap ular belang, ujar Yohon, istrinya mengangguk setuju. Ui Hai Siang Leong dengan gerakan gesit dan waspada memburu ular-ular belang yang memang banyak berkeliaran di hutan pulau neraka, sebelum sore hari ratusan ular belang sudah didapatkan, dan keduanya kembali keluar hutan dan istirahat di hamparan pasir yang landai. Keesokan harinya Ui Hai Siang Leong membelah perut-perut bangkai ular dan mengambil empedunya dan memasukkan ke dalam guci berisi arak yang sudah disediakan. Apakah kira-kira sudah cukup, Hun Ko? Rasanya 400 empedu ular belang sudah lebih dari cukup jika memperkirakan peserta pertemuan, benar juga Hun Ko, lalu apakah siang ini kita akan berlayar kembali? Benar, kita akan berlayar siang ini, Sahut Yo Hun, lalu keduanya berkemas dan menaiki perahu. Kota Nam Chow termasuk daerah yang ramai dan padat penduduk, dan siang hari yang cerah itu tiga orang kakek memasuki kota, tatapan ketiganya tajam dan menggetarkan siapa saja yang beradu pandang dengan mereka, mereka adalah Mosan Lohap, Wan Kui, dan Buseng yang keduanya adalah Tungsan Sian Ji, ketiganya disambut seorang pelayan ketika memasuki sebuah likuan. Silahkan para Ciam Pua duduk, dan hendak memesan apakah sediakan arak dan makanan, ujar Wan Kui. Baik, segera Ciam Pua, sahup pelayan dan beranjak dari depan ketiganya, tidak berapa lama makanan pun dihidangkan, lalu ketiganya makan. Ketika pelayan sedang lewat di depan meja mereka, tiba-tiba tubuh pelayan itu melayang ke atas ikh-ih, tolong, tolong, jeritnya dengan wajah pucat. Pelayan tunjukkan pada kami kediaman kuncu bentak Buseng, orang-orang yang menyaksikan terperanjat, keadaan menjadi gaduh. Kalian semua harus tunduk pada kami, selawan Kui, semuanya terdiam hening, kemudian pelayan yang sedang mengapung itu turun dan menjeljajah, sejak lantai. Ayok tunjukkan kediaman kuncu bentak Buseng. Ba, baik, sahup pelayan dengan tubuh genetar, lalu mereka keluar dari likuan, si pelayan membawa ketiganya ke kediaman Tio Kungcu. Inilah kediaman Kungcu, ujar si pelayan setelah sampai di depan pagar kediaman Kungcu, empat orang penjaga mendekati mereka. Siapa kalian dan ada urusan apa datang ke sini? Tanya seorang penjaga, namun dengan tidak diduga Wan Kui menampar si penjaga sehingga terjengkang dan ambruk dengan kepala pecah, tiga orang rekannya terkejut dan hendak menyerang, namun ketiganya mengalami nasib yang sama, ketiganya ambruk dengan kepala pecah akibat tamparan Wan Kui. Si pelayan dia dengan wajah pucat pias menyaksikan keganasan itu hingga dia terduduk karena tidak mampu berdiri dan malangnya di tengah rasa takut yang sangat kepalanya diketuk Buseng dan tak bersambat nyawa si pelayan melayang. Ketiganya memasuki halaman kediaman Kungcu dan di pintu gerbang 50 orang pengawal sudah siap dengan senjata telanjang, sesaat ketiganya melihat barisan pengawal dan kemudian Buseng melompat dan menghantamkan sebuah pukulan dasyat, suara gemuruh dan kisuran angin kencang melanda barisan pengawal sehingga membuat barisan itu porak-poranda, dua kali kibasan tenaga sakti Buseng telah melumpuhkan 50 orang tersebut, yang memiliki tenaga dan kemampuan lebih berusaha melawan Buseng, namun di tengah sesak nafas akibat benturan tenaga sakti Buseng, mereka hanya seperti laron menabrak api, tubuh mereka melayang dan terlempar beberapa tindak dan amruk ke tanah. Tio Kungcu dan keluarganya tidak ketinggalan dibantai habis tiga kawanan itu, sebagian kecil dari pengawal Kungcu menyerah dan tunduk pada perintah, keadaan Nancao Gegar akan peristiwa di kediaman Tio Kungcu dan penginapan. Di ruangan tengah di dalam rumah Tio Kungcu ketiga kawanan itu sedang berembuk bagaimana hal selanjutnya lohap tanya Buseng. Selanjutnya kita mengumpulkan pembantu-pembantu dalam melakukan misi penaklukan dan penyebaran momok sebagian wilayah barat dan sebagian wilayah selatan. Bagaimana rencana lohap untuk mewujudkannya? Kita datangi Bukaan dan Piau Kiok untuk menarik ketua dan kausu bergabung dengan kita, kapan hal itu kita lakukan? Kita perlu data keberadaan Bukaan dan Piau Kiok di kota ini. Kalau begitu kita panggil para pembantu yang sudah tunduk kepada kita, selawan Kuwi. Tidak usah dipanggil, sebaiknya kumpulkan saja mereka di aula pertemuan, sahut Mosan lohap, kemudian ketiganya keluar dan menyuruh sisa pengawal berkumpul. Tiga puluh orang berkumpul di dalam aula, ketiga kawakan itu dengan angker berdiri di hadapan para pengawal. Kami ingin mengetahui berapa Bukaan dan Piau Kiok yang berada di kota ini, jadi beritahukan ada berapa ujar Mosan lohap, seorang dari pengawal berdiri. Bukaan ada lima sementara Piau Kiok ada tiga. Baik kalau begitu, dua orang dari kalian, membawa saya ke tempat itu dan demikian juga dengan luarkan saya ini, ujar Mosan lohap, kemudian tiga kawanan itu pun berpencar menjadi tiga rombongan. Mosan lohap dan dua orang pengawal sampai di Hak Tung Bukaan, perguruan tongkat hitam, yang guru besarnya adalah Li Kang yang berumur lima puluh tahun, saat kedatangan Mosan lohap, Li Kang sedang memperhatikan tiga murid utamanya melatih lima puluh orang muridnya. Kedatangan tiga orang tanpa diundang itu kontan menghentikan latihan, seorang murid utama bernama Ah Sang mendekati Mosan lohap. Ada keperluan apa sehingga kalian lancing memasuki tempat ini. Plak, sebuah tamparan menghantam pipi Ah Sang, untung tidak menewaskannya tapi membuat dia pening sehingga ia limbung. Siapa yang menjadi kawusu di sini bentak Mosan lohap sambil menatap Li Kang yang duduk di seramda rumahnya, dan melihat kejadian cepat dan tidak terduga itu Li Kang langsung melomcat dan mendarat ringan di depan Mosan lohap. Siapa kamu dan kenapa membuat kekacauan di sini apakah kamu kawusu perguruan ini? Benar, lalu apa maksudmu tentang Li Kang? Bagus, sebelum kamu menyesal sebaiknya kumpulkan murid utama yang kamu asuh dan kalian bergabung dengan kami di rumah Kung Chu. Kenapa kami harus bergabung? Untuk keselamatan nyawa kalian, jawab setuju atau tidak, dan saya hanya sekali meminta sahut Mosan lohap, Li Kang meragu dan melihat Ah Sang yang masih terduduk dengan keadaan pening. Sebutkan dulu kamu siapa dan apa untungnya bagi kami bergabung. Wut, rak, buk, tangan Mosan lohap bergerak dan dengan susah payah Li Kang menghindar ke belakang, namun gerakan Mosan lohap luar biasa cepat dan kibasan tangan berikutnya tidak bisa dihindarkan sehingga kepala Li Kang pecah berantakan dan sebuah pukulan menghantam perutnya, Li Kang ambruk tewas, semua muridnya terkejut menyaksikan kejadian cepat dan luar biasa itu. Sebagian merangsak maju untuk membalas kematian kawusu mereka, namun dalam empat geberakan Mosan lohap sudah merubuhkan mereka dengan tangan maut yang dasyat, dua puluh orang tergeletak tewas termasuk tiga murid utama, sisanya lemas bertekuk lutut meminta ampunan pada Mosan lohap, namun Mosan lohap tanpa berkata sudah mengantar mereka semua pada kematian. Kamu kumpulkan harta berharga perguruan ini dan bawa ke kediaman kita, dan kamu ikut saya ke tempat berikutnya ujar Mosan lohap, seorang dari dua pengawal tinggal di tempat dan seorang lagi membawa Mosan lohap ke sebuah Piau Kyo yang bernama Hui Choa, ular terbang. Hui Choa dipimpin oleh Song Hui seorang lelaki tampan berumur empat puluh tahun, dua orang penjaga mendekati Mosan lohap yang memasuki halaman Piau Kyo. Saya ingin bertemu dengan Pangcu kalian, suruh dia keluar ujar Mosan lohap, dua penjaga itu kontan marah. Orang retua tidak tahu diri, bicara seenaknya, bentak seorang penjaga, dan beberapa orang sudah berdatangan dan mengurung Mosan lohap. Mosan lohap yang mendapat hinaan tersebut langsung bergerak bagaikan setan membinasakan tujuh orang di depannya, ketujuh orang itu tidak menduga akan serangan luar biasa cepat itu terlebih si penjaga yang membentak, tanpa mereka sadari pukulan maut itu telah menewaskan mereka, saat Mosan lohap hendak bergerak menyerang enam orang di sampingnya Song Hui muncul. Maaf Ciam Pauwe, ada apa ini? Kenapa membunuhi anak buah saya? Apakah kamu Pangcu di sini? Benar Ciam Pauwe, baik, saya perintahkan kamu bergabung dan tunduk pada kami dan ikut ke tempat kungcu, ujar Mosan lohap, Song Hui yang melihat kehebatan Mosan lohap ciut nyalinya. Baiklah, saya akan ikut ke tempat kungcu dan bergabung dengan kalian. Bagus, dan kalau ada yang bisa diandalkan dari anak buahmu ini bawalah sekalian. Chu Sute, Choa Sute ikutlah dengan saya ujar Song Hui menatap kedua adik seperguruannya. Dua orang yang dipanggil pun maju dan mengikuti Song Hui, ketiganya berjalan di belakang Mosan lohap. Selama satu hari itu pekerjaan ketiga kawanan itu selesai, dan mereka mendapatkan pendukung sebanyak 15 orang dari dua Piau Kiok dan dua Bukoan. 15 orang itu dijadikan pasukan inti gerakan mereka. Seminggu kemudian ketiga kawanan itu kembali berpencar, dan kali ini Mosan lohap menuju kota Wuhan, Buseng ke kota Tianan dan Wan Kui ke kota Wujin, ketiga kota itu berada di wilayah barat. Gerakan ketiga kawanan itu memang luar biasa dalam menundukkan para pendekar, Kausu dan Pangcu yang berada di wilayah barat dan selatan. Dalam jangka 4 bulan 70 pasukan khusus sudah direkrut yang kesemuanya pendekar dengan kemampuan tingkat tinggi, dan 100 pasukan inti dengan kemampuan dua tingkat di bawah pasukan khusus. Dan tidak hanya anak buah yang dikumpulkan bahkan harta benda juga dikumpulkan, sehingga ketiga kawanan itu laksana kaisar, dan mereka dikenal dengan sebutan Nanchao Mosem, tiga iblis dari Nanchao, kondisi ini sudah barang tentu mengguncangkan dunia persilatan, kabar terus merebak menembus ke utara sampai ke timur, terlebih pada masa 4 bulan itu kota Lijiang juga mengalami hal yang sama dengan munculnya julukan Lijiang Oke Sem, tiga si jahat dari Lijiang, dan disusul kemudian kota Hehat dengan julukan Hehat Kui Sem, tiga si luman dari Hehat, dan terakhir kota Han Zheong dengan munculnya Han Zheong Kowai Sem, si tiga aneh dari Han Zheong, kota. Kota tersebut dikuasai tiga kawanan sakti luar biasa. Pagi itu kota Nanchao dimasuki lima orang pendatang baru, salah satu dari mereka adalah seorang perempuan luar biasa cantik, dia adalah istri Im Yang Sintai Hap Kue E. Kim In, dan empat orang tua yang sudah berumur yakni Sim Chow Peng, Li Wan Fu, Chu Kang dan Lau Kun, mereka adalah si tai hap dari Pulau Kura Kura. Ketika Kue E. Kim In memasuki istana Pulau Kura 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 Kue E. Kim In disambut penuh sukacita para Su Heng dan Susonya. H. M. H., kemanakah waasute sumoy apakah kalian baik-baik saja tanya Chow A. Ban Kuwi? Suamiku baik-baik saja Chow A. Su Heng. Lalu kenapa dia tidak ikut bersamamu kami sedang membagi tugas Su Heng, tugas, tugas apakah itu sumoy? Pasim Sai Jin telah kembali, dan telah membuat hal yang luar biasa, apakah hal yang luar biasa itu sumoy selah kam Hong? Kam Su Heng, Pasim Sai Jin telah menjadikan para pendekar pada pertemuan pemiluhan Beng Cu menjadi boneka, mereka semua dikendalikan oleh Pasim Sai Jin untuk melakukan penindasana dan kejahatan. H. M. H., gawat kalau begitu, selalu bong. Dan suami saya menyuruh saya ke sini untuk menyampaikan kepada para Su Heng dan juga buko menyuruh saya dan para Su Heng untuk menyisir barat sampai Kota Baw di wilayah timur. Ke Kota Baw ada apa dengan Kota Baw tanya Wan Gak. Kita akan berkumpul di sana baik buko, Wan Yokong, Ui Hai, Siang Leong dan yang lain-lain, jadi kita tidak boleh berlama-lama, Gumam Chua Ban Khoi. Benar sekali Chua Su Heng, Sahut Kuei E. Kim In. Baiklah kalau begitu, besok Subway beserta Sim Chow Peng, Li Wan Fu, Cukeng dan Lau Kun akan berangkat menyisir ke wilayah barat sebagaimana pesan Kua Asute, sementara saya dan tiga sute yang lain akan mengantisipasi wilayah selatan. Baik Su Heng, jawab mereka serempak. Keesokan harinya si Taihab pun keluar dari pulau menuju daratan besar, perjalanan mereka tidak tergesa-gesa, karena penyisiran dilakukan dengan jeli dan teliti, namun ketika sampai di kita Hopi terdengar berita pergolakan di kota Nancao, dan para pendekar banyak yang tunduk di bawah tiga kawanan sakti yang bermarkas di Nancao. Si Taihab memasuki likuan dan memesan makanan, Kwee Kimin yang melihat wajah-wajah penduduk sepanjang perjalanan dari Hopi ke Nancao sudah paham, karena kelihatan jelas para penduduk dalam tekanan dan ketakutan. Suheng apakah rencana kita selanjutnya? Kita harus datangi secara terang-terangan tiga kawanan itu, jawab Li Wanfu menurut saya tidak demikian, selasim Chowpeng. Menurut Sim Suheng bagaimana tanya Kwee Kimin? Kita harus menyusun rencana dan strategi yang matang, karena yang kita hadapi bukan hanya tiga kawanan tersebut, bahkan kumpulan pendekar kalangan atas. Lalu ide Sim Suheng bagaimana? Pertama kita selidiki dulu peta kekuatan mereka, demikian juga baik, selalukun. Jadi setidaknya dua hari ke depan kita sudah dapat mengetahui keadaan Nancao Mosem ujar Sim Chowpeng. Malam harinya kelima si Taihap menuju markas Nancao Mosem, tempat itu sepi dan hening, peronda malam pun tidak ada, Kwee Kimin mengendap-endap di atas genteng rumah induk yang mewah, sementara empat bayangan si Taihap juga beraksi di bangunan lain. Kwee Kimin semakin waspada dengan kondisi yang demikian tenang dan mencekam, di sebuah ruangan yang besar dan redup karena hanya diterangi sebuah lilin tiga orang tua sedang duduk siulian. Kwee Kimin dengan mengerahkan ginkangnya mengendap-endap untuk memperhatikan tiga orang tersebut luar biasa desahan nafas ketiganya nyaris tidak terdengar. Pikir Kwee Kimin, Kwee Kimin secara seksama mempelajari seluk bangunan induk yang ditempati Nancao Mosem. Selama dua jam Kwee Kimin berada di arah bangunan induk, lalu kemudian dia keluar dan kembali ke penginapan, satu jam kemudian keempat suhengnya muncul. Bagaimana hasil penyelidikan mulau Suteh tanya Sim Chowpeng? Tempat itu menurut saya aneh, semua orang yang saya lihat dalam bangunan itu tidur pulas, saya juga mendapatkan hal yang serupa, selali Wanfu. Benar sekali, satu hal janggal bahwa kumpulan sebesar itu tidak memiliki struktur keamanan, selak Kwee Kimin. Apa aktivitas dari tiga kawanan itu sumoy? Mereka bertiga seperti tenggelam pada si Ulian, layaknya orang yang mati, HMH, lalu apa yang kamu dapati semalam Cusuteh? Bangunan yang saya datangi hanya berupa sebuah gudang berisi ransum. Walaupun markas itu kelihatan janggal menurut pengamatan saya pada bangunan yang saya datangi semalam, mereka terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan bagaimana menurut Sim Chowpeng tanya Li Wanfu? Pertama tentu nam Chao Mo Sam kemudian dua bagian yang lain adalah orang-orang yang ada di bangunan yang saya datangi dan yang didatangi oleh Li Suteh, jawab Sim Chowpeng. Kalau begutu apa tindakan kita selanjutnya tanya Chowpeng? Jika mendatangi secara terang-terangan tentu kita akan kalah jumlah dan kekuatan, jadi kita harus memecah belah kumpulan mereka. Maksudnya bagaimana Sim Chowpeng tanya Kwee Kimin ada dua kera menurut saya menghadapi mereka. Apa itu Sim Chowpeng tanya Laukun? Pertama kita mengajukan tantangan pada Nan Chao Mo Sam untuk Pibu, lalu yang kedua selah Chukeng. Yang kedua kita membakar gudang ransum dan mengambil harta mereka, dan kita usahakan mereka terpencar pada tiga jurusan. Sebaiknya kedua ide Sim Chowpeng sama-sama kita jalankan, selak Kwee Kimin maksudmu bagaimana Sum Chowpeng tanya keempat Chowpengnya serempak. Maksudnya aku akan mengajukan tantangan pada Nan Chao Mo Sam dan kemudian para Chowpeng melaksanakan ide kedua, sehingga dengan demikian Nan Chao Mo Sam tidak dapat tidak membagi kekuatannya. H.M.H., demikian juga bagus, tapi apakah semua dapat mengatasi Nan Chao Mo Sam? Semoga saja saya dapat mengatasinya Chowpeng, dan kalau dapat korban tewas tidak ada, kalaupun ada kita berusaha meminimalisir. Baiklah kalau begitu, Sumoy akan mengadakan pibu dua hari di depan di hutan Persik dan besok malam kita menjalankan trik kedua, ujar Sim Chowpeng. Keesokan harinya Kwee Kimin bergerak menuju markas Nan Chao Mo Sam, Kwee Kimin memasuki halaman kediaman Nan Chao Mo Sam, keadaannya sama seperti malam ketika dia datang, tidak ada seorang pun yang menyambut kedatangannya. Nan Chao Mo Sam teriak Kwee Kimin dengan pengerahan Sinkeng luar biasa, sehingga tempat itu laksana dilanda gemuruh, dan dalam waktu sekejap ratusan orang sudah mengelilingi halaman dengan tatapan beringas, Nan Chao Mo Sam juga muncul dengan dan berdiri di selaras rumah induk, Kwee Kimin dengan tatapan tajam memandang pada tiga lelaki tua yang berdiri gagah di selaras rumah. Nan Chao Mo Sam saya adalah Kwee Kimin katakan maksudmu sebelum kamu mati di sini. Nan Chao Mo Sam saya ingin mengajukan tantangan pada kalian bertiga untuk mengadakan pibu dua hari mendatang di hutan Persik, datanglah kalian kalau kalian punya nyali. Sialan, ciaat, Bu Seng dengan lompatan gesit menerjang Kwee Kimin, namun dengan gesit Kwee Kimin menegendar, Bu Seng menjadi penasaran dan menerjang lagi dengan kekuatan penuh, namun sampai sepuluh jurus Bu Seng tidak mendapatkan sasaran. Aku sudah mengajukan tantangan, jadi jangan buat malu muka Pak Sim Sai Jin, ujar Kwee Kimin sambil menghilang dari hadapan mereka. Ini tidak boleh, perempuan itu harus ditewaskan, teriak Bu Seng karena marahnya, keduarkannya juga menjadi sangat marah, muka mereka makin merah laksana udang rebus, hal ini disebabkan nama Pak Sim Sai Jin disebut. Baik, nanti kita penuhi tantangannya dan saat itu ia tidak boleh lagi hidup, ujar Mosan Lohap dengan nada geram, kemudian ketiganya kembali ke dalam, dan anak buahnya juga meninggalkan halaman rumah. Pada malam esoknya Pibu Empat Si Tai Hap beraksi, Chu Kang dan Lau Kun membakar gudang resem, dengan cepat api menjelar melahap bangunan, para penghuni panik dan kacau, ketika Nan Chao Mo Sem keluar melihat gudang, Sim Chao Peng dan Li Wan Fu membobol kamar penyimpanan harta, empat peti berisi emas dan uang diangkut keduanya menuju selatan, sementara Lau Kun dan Chu Kang lari ke utara. Menjelang pagi Nan Chao Mo Sem makin marah setelah menyadari harta mereka juga hilang, dengan segera semua anak buah dikumpulkan. Cepat pasukan inti mengejar pengacau yang membakar gudang dan pasukan khusus menyelidiki pencuri harta, ujar Mosan Lohap. Pagi itu dua pasukan berpencar melaksanakan tugas yang diberikan ketua mereka, sementara Nan Chao Mo Sem berangkat ke hutan Persik. Ketika pasukan inti keluar dari gerbang sebelah utara, jumlah mereka lebih dari 70 orang Lau Kun dan Chu Kang menghadang mereka di pinggir sebuah hutan. Siapa kalian cepat menyingkir bentak salah seorang dari mereka kamilah yang membakar gudang resam kalian. Sialan, serang teriaknya dengan kesal dan marah, 10 orang langsung mengurung kedua si tayhab. Si tayhab tanpa basa basi bergerak cepat merubuh para pengeroyok, dan dalam 20 jurus 10 orang rubuh dan digantikan 5 berang lainnya menerjang dan mendesak. Kedua si tayhab, namun dengan kemampuan keduanya yang memang jauh di atas para lawannya, keduanya tidak gugup, dan laksana seringat walet dan sedasyat Raja Wali. Keduanya membabat barisan pengeroyok, keduanya berusaha teidak membunuh, hanya membuat mereka luka-luka dalam yang membuat mereka tidak berdaya. Dalam jangka 3 setengah hari 70 lebih pasukan inti menggeloso tidak berdaya. Kalian semua harus ikut perintah, kami tidak akan membunuh kalian, ujar laukun baiklah tayhab, kalau boleh kami tahu, dengan siapakah kami berhadapan? Kami ini datang dari pulau Kura-Kura, oh haha, kalau begitu ampunkan kami si tayhab. Ampunan itu akan kalian dapatkan asal saja kalian tidak lagi berbuat aniaya dan mengikut langkah Namchao Mosen. Kami ini jauh di atas ketiganya, bagaimana kami menghindar dari tekanannya? Kalian tetaplah di hutan ini dan tunggu kondisi, semoga saja sumoy kami dapat menaklukan Namchao Mosen. Baiklah si tayhab kami akan menunggu di sini. Ya, jika kami besok tidak datang maka kalian boleh memasuki kota Nanchao, sekarang kami pergi, ujar laukun, lalu keduanya segera memasuki kota dan bersegera menuju pintu gerbang sebelah selatan. Di pintu gerbang selatan kota terjadi pertempuran segit di mana dua si tayhab dikeroyok sepuluh orang kosen, tapi walaupun demikian dua si tayhab masih gigih mengadakan perlawanan, sementara dua puluh orang lain masih mengurung dan bersiap untuk menyerang, dan lima orang dari mereka sudah ada yang tergeletak tidak berdaya. Gerakan Simchou Peng dan Liwan Fu demikian mantap dan gesit, para pengeroyoknya yang terdiri dari pasukan khusus terus menyerang dengan ledakan marah yang semakin menjadi-jadi, laukun dan cukeng segera terjun ke medan pertempuran membantu kedua suheng mereka, dengan munculnya dua kekuatan luar biasa ini kontan sepuluh orang itu tercerai berai, dan dalam waktu yang tidak lama empat dari pengeroyok terlempar dan amruk tidak berdaya. Delapan orang langsung memasuki pertempuran menggantikan empat orang kawannya yang amruk, pertempuran semakin seru dan riuh, suara benturan Sin Keng memekakkan telinga dan kilatan pedang bersih lewaran mengiriskan matu yang menontonnya, setengah jam kemudian empat orang dari pasukan khusus amruk lagi, dan kontan enam orang masuk menggantikan, pertempuran terus berlangsung dan semakin seru walaupun senja sudah datang, empat si tayhab dengan gigih dan sabar merobohkan para pengeroyok. Beberapa luka sabetan sudah diterima empat si tayhab, namun karena hanya luka ringan pasukan husunan caomo sem harus rela bahwa di saat malam tiba 30 orang dari mereka sudah rebah tidak berdaya, 10 di antaranya tewas dan yang lainnya menderita luka parah. 5 orang pasukan khusus tertaksa bertekuk lutut menyerah. Kami maklum kalian terpaksa melakukan penindasan kepada orang lain, dan harapan kami kalian kembali pada kebenaran dan tidak lagi mengikuti nan caomo sem, ujar simchow peng. Apa yang bisa kami perbuat si tayhab jika nan caomo sem masih ada di tengah-tengah kami? Berdo'alah kita semoga saja sumoy kami dapat menaklukan tiga kawanan itu, dan perlu kalian ketahui bahwa kondisi nan caomo sem tidaklah normal, ketiganya berada dalam kendali, sahut simchow peng. Oh, di bawah kendali siapakah ketiganya si tayhab mereka di bawah kendali pasim saijin? Baiklah kami akan tinggalkan kalian, dan tolong saudara-saudara yang tewas dikuburkan dan yang luka segera dibantu untuk berobat, ujar simchow peng, lalu keempat si tayhab berkebuat meninggalkan mereka. Sementara itu di hutan persiksaat kue, Kue, kimin berhadapan dengan nan caomo sem sungguh bernyali kamu nona menantang kami ujar wan kuwi. Menyaksikan kejahatan kalian sungguh saya harus melupakan kebodohan diri sendiri, sahut kue, kimin. Jika memang ingin mati maka rasakanlah ini bentak buseng sambil menerjang dengan pukulan sakti yang mengeluarkan hawa panas, kue, kimin yang sudah waspada dengan tenang menyambut pukulan tersebut. Belam, suara hentakan dasyat meledak membuat tempat itu bergetar, buseng terlempar 3 meter sementara kue, kimin hanya bergetar, buseng yang tidak mengira kekuatan lawan dengan rasa jengkel menyerang lagi, kue, kimin dengan ilmu in yang sian sin li memapaki serangan, wan kuwi yang juga tidak menyangka melihat rekannya terlempar demikian rupa bersamaan menyerang kue, kimin. Pertempuran tingkat tinggi yang amat luar biasa berlangsung seru, tarian imbiang yang dikeluarkan kue, kimin sungguh gesit, indah dan luar biasa, diselingi suara gemerisik yang membuat daya serangan kedua lawannya mental dan meleset, kedua lawannya berusaha merubuhkan kue, kimin, namun kali ini mereka harus puas dengan kondisi terdesak hebat, kibasan-kibasan ujung sabuk kue, kimin membuat mereka terkejut, belum lagi dua serangan tangan dan suara gemerisik yang mematahkan semangat tempur mereka. Pada jurus keseratus sebuah tamparan keras mengenai bahu kiri Wan Ki dan akibatnya Wan Ki terpapar ke samping sambil memuntahkan darah segar, Mosan Lohap langsung bergerak membantu keduarkannya, dan kali ini tiga ciam puh tingkat senior menjejal kehebatan kue, kimin. Kue, kimin meningkatkan kehebatan ilmu in yang sian sin li kandungan langkah-langkah Kim Pengho Tepet dan Sin Tiaw Poh Capsa membuat ketiga lawannya bagai bermain dengan bayangan sendiri, Nan Chao Mo Sam mengerahkan segala kemampuan untuk merobohkan lawan yang amat handal ini, namun sampai 300 jurus mereka belum dapat mendesak kue, kimin, daya serang kue, kimin tetap kuat dan dasyat berkat Leong Tin Siulian yang luar biasa, ketiga lawannya sudah mandi keringat dan nafas sudah mulai memburu, sementara kue, kimin hanya dahinya yang berkeringat dan nafasnya demikian tenang. Ketika malam sudah tiba Nan Chao Mo Sam sudah sangat kepayahan, sehingga dua pukulan dan satu tentangan menghantam tubuh ketiganya, dan kembali ketiganya memuntahkan darah segar untuk kesekian kalinya, dan kali ini Wan Kui tidak bisa mempertahankan nyawanya karena pukulan pada dadanya telah meremukan jantung hingga ia tewas, Mo Sam lohap dengan kalap menerkam. Duk, plak, dua pukulan beradu, Mo Sam lohap terlempar dengan nyawa putus karena pembulu darahnya hancur berantakan dan kepalanya pecah akibat kepertan ujung sabuk. Saat itu empat si tai hap memuncul, Bu Seng yang hendak berdiri namun tidak kuasa dan dia pun limbung dan jatuh tergeletak pingsan. Bagaimana keadaanmu Sumoy tanya Sim Chow Peng? Saya baik-baik saja Su Heng, bagaimana dengan anak buah Nan Chao Mo Sam mereka sudah ditundukan, dan sebagian kecil tewas. H.M.H., hanya satu dari mereka ini yang tidak tewas, ujar K.E. Kim In sambil melihat keadaan Bu Seng. Lalu apa yang kita perbuat dengan orang tua ini selah Chow Peng? Kita harus penjarakan di adik kota terdekat sebagaimana yang dilakukan Ui Hai Seng Leong pada pendekar yang lain, Sahut K.E. Kim In. Benar, setidaknya kita bisa minta bantuan pemerintah di Wuhan, karena keadaan Nan Chao sekarang tidak stabil dan kekosongan pemerintahan, selalu kun. Baik, marilah kita kembali ke dalam kota untuk bermalam, dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Wuhan, ujar Sin Chow Peng, lima si tai hap pun kembali ke dalam kota dan melewatkan malam di penginapan, keesokan harinya lima si tai hap dan Bu Seng meninggalkan kota Nan Chao. Kota Lijiang di sebuah rumah mewah sedang terjadi pertemuan penting, dalam ruangan itu tiga orang tua yang ditakuti dengan sebutan Lijiang Semoke, mereka adalah Sin Chiusian, Lu Chiang Bujin dan Song Chiang Bujin, sudah delapan bulan ketiga kawanan kosin itu membuat Lijiang resah, dalam menjalankan tindak kejahatannya ketiga orang itu bekerja tanpa kaki tangan, mereka membantai habis para pendekar yang menantang mereka, para hartawan juga tidak luput dari keganasan ketiga kawanan ini, kemudian hartanya dirampas. Hari itu kota Lijiang diguyur hujan lebat, jalanan yang biasanya ramai nampak lenggang, di sebuah penginapan tamannya nampak berjubel, karena para pedagang jalanan yang sudah selesai makan tertahan untuk menunggu hujan reda, sementara para tamu juga terus berdatangan. Lima orang pendatang baru sedang melintasi jalan raya, dengan mantel dan tudung kepala kelimanya menapak jalan penuh genangan air, ketika kelimanya menatap penginapan yang berjubel, mereka melewati penginapan tersebut, sudah empat likuan si tayhab lewati, namun karena berjubelnya tamu, si tayhab terus menyusuri jalan untuk mencari likuan yang tidak padat oleh tamu. Akhirnya di ujung gang, sebuah likuan kecil masih dapat menampung tamu, kelimanya memasuki likuan, dan nempaknya ada dua meja yang kosong, seorang pelayan menyambut mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Apa yang hendak dipesan puan? Sediakan dulu teh hangat ujar simchow peng, tidak berapa lama teh hangat puh datang, bener apa saat kemudian mereka pun memesan makanan, di samping mereka seorang lelaki tua sedang makan dengan tenang, kemudian dua orang memasuki likuan sementara meja sudah penuh, kedua orang itu mendekati pak tua. Pak tua menyingkirlah, kami hendak memakai tempat dudukmu bentak seorang dari keduanya yang berkepala botak dan ikat kepala warna hitam. Silahkan saja ambil kursi dan duduklah, meja ini dapat kita pakai bersama, sahut lelaki tua itu. Tidak bisa, lebih baik kamu pergi sebelum kamu dapat masalah, bantah orang berambut tebal dan berowok yang lebat. Si cuh, aku sedang makan, jadi janganlah memaksakan kehendak, sahut si pak tua. Sialan, kamu mau cari mampus tidak menurut pada tiat bongji, dua hari mau besi, bentak si kepala botak. Si cuh, kalian janganlah memaksakan kehendak, saudara tua itu telah mau berbagi meja, dan seharusnya tidak ada yang perlu diributkan, selah cukeng, kedua orang itu menatap cukeng dengan pandangan berkilat marah. Jangan ikut campur urusan tiat bongji kalau mau selamat. Jangan sesumber dan memandang remeh orang lain, sahut cukeng. Sialan kamu berani menantang tiat bongji, rasakan ini teriak si kepala botak dan melepaskan pukulan sakti, namun, heg, si kepala botak terduduk dengan nafas sesak, karena pukulannya sendiri balik menghantam dadanya, darah meleleh dari sudut bibirnya, para tamu sontak panik dan menyingkir. Si rambut tebal terbelalak melihat rekannya pucat meringis kesakitan, dengan pandangan marah si berowok lebat menerjang cukeng. Aduh wah, si berowok menjerit sambil memegang kakinya, karena sumpit cukeng menusuk telapak kakinya sehingga membuat darahnya tersirap dan mengetos detakan jantungnya, rasa sakit membuat bulu romanya berdiri, keduanya dengan wajah pucat berdiri dan dengan tertatitih meninggalkan penginapan. Terima kasih, Taihab, ujar si paktua. Sama-sama Ciam Pua, mereka memang tidak tahu diri dan berlaku kasar, sahut cukeng sepertinya kalian ini pendatang baru. Benar Ciam Pua, kami datang dari selatan, saya juga pendatang baru. Hendak kemanakah tujuan Ciam Pua? Saya hendak kembali ke timur, dan para si cu hendak kemanakah kami juga hendak menuju ke timur. Wah kenapa mengambil jalan memutar si cu, kenapa tidak dari selatan langsung ke timur perjalanan kami juga sedang menyisir keadaan Ciam Pua? Menyisir Tionggoan merupakan tradisi si Taihab. Apakah saya berhadapan dengan si Taihab benar Ciam Pua? Tapi apa maksud Ciam Pua menyisir Tionggoan tradisi si Taihab? Mungkin si Taihab tidak menyadari apa yang telah dilakukan generasi si Taihab dari dulu, hampir di setiap generasi si Taihab ada yang menyisir daerah Tionggoan sebagai amanah yang diwariskan pendahulu kalian. Pendahulu kalian tidak dipungkiri adalah Beng Cu, posisi Beng Cu memang tidak diwariskan, namun semangat dan tanggung jawab Beng Cu sudah menjadi bagian dari si Taihab. Kami tidak menyadari hal itu Ciam Pua, dan kalau boleh tahu siapakah Ciam Pua saya hanya seorang tabib si Taihab, saya bermargawan. Oh, tak disangka kita dapat bertemu di sini Ciam Pua, selaku E. Kim In, eh, apa maksudnya si Taihab? Tentunya Ciam Pua adalah Wan Yokong, bukan HMH, benar, orang memanggilku seperti itu. Perkenalkan saya adalah Kue E. Kim In dan ini empat suheng saya, dan kami termasuk bagian dari misi tugas yang Ciam Pua sepakati dengan UI Hai Siang Leong. Oh, begitu rupanya, jadi Imbiang Sintaihab tentu sudah mengetahui keadaan yang melanda dunia persilatan. Sudah Ciam Pua, dan kami telah bertemu dengan Kau Hang Li, dan apakah Ciam Pua sudah memperoleh jamur Linzi? Sudah, saya sudah mendapatkannya di daerah Tibet. Syukurlah kalau begitu, karena tujuan kita sama-sama ke kota Baw di timur alangkah baiknya jika kita mengadakan perjalanan bersama. Demikian pun bagus sumoy, bagaimana Ciam Pua selasim cowpeng. Tentu aku juga tidak keberatan si Taihab, dan kapankah perjalanan kita mulai? Tentunya kita harus membereskan liji yang oke sem Ciam Pua, karena kami yakin bahwa ketiga kawanan ini juga boneka bagi Pak Sim Sai Jin. H.M.H., saya juga sudah mendengar sepak terjang mereka sebelum memasuki kota Lijiang. Jadi malam ini kita akan menginap untuk menundukkan Lijiang Sem Oke, ujar sim cowpeng, dan makan pun dilanjutkan. Malam harinya Kwee Kim In mengunjungi kediaman Lijiang Oke Sem, Kwee Kim In dengan ilmu ginkangnya yang luar biasa mengendap-endap, di sebuah ruangan nampak empat orang sedang duduk, Kwee Kim In tidak menduga bahwa orang keempat itu adalah Pak Sim Sai Jin. Kalian bertiga persiapkan diri, karena mungkin dalam jangka dekat akan datang lawan berat bagi kalian, ketiga rekan kalian di kota Nam Chao telah ditaklukan. Kami siap, kami akan menghadapi lawan berat. Mereka adalah si Tai Hab, musuh besar saya dan harus kalian bunuh, walaupun kalian harus ikut tewas, kami akan membunuh musuh Pak Sim Sai Jin walaupun harus tewas. Bagus, saya akan berada di belakang kalian, ujar Pak Sim Sai Jin dan kemudian suasana hening kembali. Kwee Kim In segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke penginapan Su Heng, kali ini kita harus lebih hati-hati, karena Pak Sim Sai Jin ada di sini, HMH, kalau begitu hal ini berat bagi kita, sahut Li Wan Fu. Benar, dan Pak Sim Sai Jin sudah mengetahui bahwa bonekanya di Nam Chao sudah takluk dan mengetahui juga bahwa kitalah yang menaklukannya. Lalu bagaimana selanjutnya, apa yang harus kita perbuat selalukun, sesaat semuanya terdiam menurut saya, kita tetap harus bertemu dengan Li Ji yang oke sem dan melawan mereka. Lalu bagaimana dengan Pak Sim Sai Jin sendiri, kita jelas tidak tahu kekuatan dan kemampuan Li Ji yang oke sem, dan yang pasti kita berempat di bawah tingkat Pak Sim Sai Jin, selacu keng. Bagaimana pendapatmu Sumoy tanya Sim Chow Peng. Saya sependapat dengan Wan Chi Ampua, pilihan kita hanya itu, dan perkiraan saya, kita masih dapat mengatasinya, jika sekiranya saya tidak terganggu dengan ilmu hipnotis Pak Sim Sai Jin. Untuk hal itu saya hanya bisa sedikit membantu, selawan Yokong. Bagaimana Chi Ampua, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ilmu hitam Pak Sim Sai Jin? Siapa yang akan menghadapi Pak Sim Sai Jin tanya Wan Yokong. Saya Chi Ampua, jawab Kwe E. Kim Min. Menurut pengalaman saya ilmu hipnotis Pak Sim Sai Jin amat luar biasa, dan jujur saya katakan bahwa saya juga tidak tahu apakah akan berhasil. Katakanlah Wan Yokong, dan tidak ada salahnya untuk mencoba, selasim Chow Peng. Kera yang saya ketahui untuk menangkal hipnotis adalah memakai tutup kepala emas dan telapak kaki maupun tangan harus dilumuri dengan darah yang sulit dan tidak mampu kita dapatkan. Memangnya darah apakah Wan Chi Ampua selalu kun? Darah bayi yang baru lahir, jawab Wan Yokong, lima si tai hap terkejut. Apakah darah itu satu kemesti yang Chi Ampua? Benar kalau ingin daya tangkal lebih baik. Apakah artinya pakai penutup kepala emas sudah bisa dipadakan? Dipadakan sih bisa liap, tapi apakah akan mampu liap hadapi? Masalahnya untuk dua syarat itu saja, saya tidak tahu apakah akan mampu menangkal hipnotis Pak Sim Sai Jin yang demikian hebat sehingga mampu menguasai orang yang ribuan mil jauhnya, dan itu bukan hanya seorang tapi bahkan ratusan orang, dan faktanya orang-orang itu memiliki Sin Kang yang tidak rendah. Dasarnya tentu Sin Kang Chi Ampua, bukankah begitu selali Wan Fu? Benar, jika Sin Kang jauh di atas si pemilik ilmu hitam, tentunya mampu di atasi, tapi siapakah yang memiliki tujuh kali lipat Sin Kang Pak Sim Sai Jin Sahot Wan Yokong, semuanya terdiam dan tercenung. Memang sungguh sulit kalau begitu, menurut perkiraan saya Boko sendiri tidak akan sampai tujuh kali lipat di atas Pak Sim Sai Jin, Gumam Kuei Kimin. Lalu Taruk Lak Chi Ampua tidak yakin dengan penutup kepala emas dan darah tersebut, apakah tetap akan ada pengaruh jika memakai dua syarat itu, selah Chu Kang. Tetap akan berpengaruh terlebih kalau Sin Kang si pemakai di atas Pak Sim Sai Jin, kalau begitu pantas dicoba penutup kepala emas tersebut, selah Kuei Kimin. Tapi kalau hanya tutup kepala tanpa darah, sangat berbahaya Sumoy, selah Sim Chow Peng. Tidak mengapa Su Heng, hanya apakah Wan Chi Ampua memiliki pendapat mengatasi bau amis yang dikeluarkan Pak Sim Sai Jin. Kalau hal itu saya hanya dapat sarankan layah makan bunga kanoka dan mengoleskan bubuk ginseng naga di bawah hidung. Di mana kita dapatkan ginseng naga itu? Saya memiliki bubuk ginseng naga itu, dan bunga kanoka ada saya lihat tumbuh di pintu gerbang barat, bagaimana Sumoy adakah kita akan lanjut menghadapi Pak Sim Sai Jin? Benar Su Heng, kita tidak akan surut mundur, semoga para Su Heng dapat mengatasi Liji yang oke Sam dan saya sedaya yang ada akan menghadapi Pak Sim Sai Jin. Baiklah kalau begitu, besok kita akan ke tempat Kung Chu atau Hartawan dan Chu Sute akan ke pintu barat untuk mengambil bunga kanoka, ujar Sim Chow Peng. Dan biarlah saya di sini untuk mempersiapkan bubuk ginseng naga tersebut, selah Wan Yokong. Baiklah Chi Ampua, sahut Sim Chow Peng, lalu mereka pun bubar, Kwe E Kim Min kembali ke kamarnya, begitu juga dengan Li Wan Fu, Chu Kang dan Wan Yokong. Keesokan harinya Chu Kang menuju gerbak kota sebelah barat dan empat si Tai Hap keluar mencari Kung Chu atau Hartawan, empat si Tai Hap tidak dapat menjumpai Kung Chu, karena Kung Chu di Liji yang sudah tewas, dan pemerintahan kosong dipegang oleh seorang Chiang Kun tapi kondisinya juga parah dan tidak bisa diharapkan, karena kekayaan sudah dikuras Liji yang oke Sam, namun oleh Chiang Kun si Tai Hap disuruh menemui Ma Wang Wei. Ma Wang Wei seorang yang culas dan berkepandayan tidak rendah. Apakah hanya dia hartawan yang tidak diganggu Liji yang oke Sam tanya Lau Kun. Benar, karena ketika Liji yang oke Sam memasuki kota, dia telah memberikan gedung mewah miliknya untuk ditempati Liji yang oke Sam, dan bahkan memberikan daftar para hartawan untuk diganyang Liji yang oke Sen. Baiklah kalau begitu Chiang Kun, kami akan menjumpai Ma Wang Wei, ujar Sim Chow Peng. Ketika empat si Tai Hap memasuki halaman rumah Ma Wang Wei, empat penjaga dengan wajah sangar mendekat. Cepat enyah dari sini, ini kediaman Ma Wang Wei. Kami mau bertemu Ma Wang Wei, sahut Lau Kun. Tidak boleh, Ma Wang Wei sedang istirahat dan tidak menerima tamu. Kalau tidak boleh, kami akan memaksa, tantang Lau Kun. Kalian mau cari mati bentak lelaki bertubuh besar dan memukul dengan tangannya yang kekar, Lau Kun menangkap tangan dan langsung meremasnya, si penjaga menjerit-jerit kesakitan semiali melayangkan sebuah pukulan, namun apas baginya, tanyanya yang sebelah juga ditangkap dan diremas, urat lehernya menggembung menahan sakit, karena kedua pergelangan tangannya seperi di jepit baja yang kuat. Lau Kun melemparkan tubuh penjaga tersebut ke arah rekan-rekannya, sehingga mereka rubuh bersama, karena keributan tersebut puluhan pengawal Ma Wang Wei sudah mengepung si Tai Hap. Seraang, teriak pimpinan pengawal, puluhan orang langsung menerjang maju, namun mereka harus terbentur kekuatan dasyat yang dikeluan. Dan arkan empat si Tai Hap, puluhan orang yang menerjang terlempar melayang 4 sampai 5 meter. Sebelum lebih parah, kalian semua mundur dan biarkan kami menemui majikan kalian, ujar Sim Chow Peng, kumpulan pengawal merasa ciut melihat puluhan rekan mereka ambruk tidak berdaya. Siapa pengacau-pengacau ini teriak seorang lelaki tua dengan pakaian mentreng keluar dari dalam rumah. Maaf Tuan, empat orang ini hendak memaksa menemui Tuan, sahut seorang sambil berlutut di depan Ma Wang Wei. Siapa kalian, cepat enyah dari sini dan jangan mengganggu saya, bentak Ma Wang Wei dengan sinis. Kami butuh bantuan dari Ma Wang Wei, sahut Sim Chow Peng. Heh, saya ini bukan pekerja sosial, pergilah kalian salah alamat, Tidak, hal yang kami butuhkan hanya ada pada Ma Wang Wei, heh, apa yang kalian butuhkan? Kami minta bantuan pada Ma Wang Wei untuk menyumbangkan emas untuk membuat sebuah mahkota, enak saja kalian, ngomong seenaknya, aku tidak akan memberikan hartaku pada kalian. Jika diminta tidak diberi, terpaksa kami ambil dengan paksa, jadi silahkan Tuan pilih. Sialan bunuh para pengacau ini teriak Ma Wang Wei, puluhan pengawalnya bukan malah maju tapi mundur karena melihat akibat yang diderita teman-temannya. Heh, kenapa mundur cepat enyahkan mereka teriak Ma Wang Wei makin marah. Muka para pengawalnya meragu, namun ciuknya nyali mereka lebih menguasai hati mereka, sehingga sebagian besar dari mereka menyingkir. Sialan, Kalian semua, susah-susah saya melihara, ternyata semua tidak ada gunanya. Sudahlah Ma Wang Wei, sebaiknya Anda menyerah daripada mengalami hal yang lebih fatal, selali Wan Fu. Ma Wang Wei menatap empat si tayap baik, apa yang yang harus saya lakukan? Berikanlah kami emas untuk dilebur menjadi sebuah mahkota, apakah jika saya penuhi, saya akan kalian ampuni? Benar Ma Wang Wei, Sahut Li Wan Fu. Baik tunggu sebentar, saya akan ambilkan, ujar Ma Wang Wei, Ma Wang Wei masuk ke dalam rumah, dan beberapa lama kemudian dia keluar membawa tujuh batang emas dengan ukuran sebesar telapak tangan dewasa dengan ketebalan 4 inci. Sim Chow Peng menerima tujuh batang emas apakah ini sudah bisa membuat sebuah mahkota sudah cukup untuk kepala yang besar. Tentu Ma Wang Wei tahu tempat pengolahan macu benda berharga, di manakah kami dapat orang yang mengolahnya tanya laukun. Kalian ke tempat Tiogan di sebelah barat kota, dia mantan pengrajin benda-benda kerajaan. Terima kasih Matai Jin, maaf telah merepotkan selak Wee Ki Min, dengan Jumawa Ma Wang Wei menatap Wee Ki Min, tapi mukanya tiba-tiba pucat pias, ketika 4 si Taihab menghilang di depan matanya, tubuhnya menggigil sehingga terduduk. 4 si Taihab memasuki kediaman Tiogan yang sedang sibuk di ruang kerjanya. Apakah kami berhadapan dengan Tiogan? Tanya laukun, Tiogan menatap 4 si Taihab sembari berdiri, kemudian mengambil kain lap membersihkan tangannya. Siapakah kalian dan apa keperluan kalian sehingga datang kesini? Kami dari pulau Kura-Kura, dan hendak minta bantuan Tio Sichu untuk melebur emas untuk dibuatkan mahkota untuk kepala perempuan. Apakah kalian si Taihab seru Tiogan? Dunia Kangowu menamakan kami demikian, Sahut Simchow Peng, lelaki berumur lanjut itu pun membungku. Selamat datang di pondok saya ini si Taihab, maaf tidak menyambut sebagaimana harusnya, ah, tidak mengapa Tio Sichu, dan dapatkah Tio Sichu membantu kami dalam hal tadi? Tentu Taihab, akan saya bantu, namun membuatnya butuh waktu 3 hari, tidak mengapa, kami akan menunggunya. Baiklah kalau begitu, manakah emsa yang akan dilebur tersebut? Sahut Mawangwe, Simchow Peng memberikan 7 batang emas. Ukuran kepala siapakah mahkota itu Taihab? Ukuran kepala Sumoy kami, jawab Simchow Peng sambil menatap Kwee Kimin, Kwee Kimin melangkah mendekati Tio Gan. Tio Gan mengukur kepala Kwee Kimin. Sudah kalau begitu kembalilah si Taihab 3 hari lahi, ujar Tio Gan. Baiklah, sekarang kami permisi, Sahut Simchow Peng, dan 4 si Taihab pun meninggalkan kediaman Tio Gan. Sesampai di penginapan, ternyata Chu Kang juga sudah menunggu di penginapan bagaimana Suheng, apakah mahkota emas itu dapat kita peroleh? Sedang diolah dan dalam 3 hari ini akan selesai, bagaimana dengan bunga Kanoka itu Chu Sute? Sudah saya dapatkan dan sedang diracik oleh Wan Yokong. 3 hari kemudian, Si Taihab dan Wan Yokong mendatangi Tio Gan. Bagaimana Tio Si Chu? Apakah mahkota itu sudah selesai? Ceritanya Simchow Peng. Sudah si Taihab, jawab Tio Gan dan mengeluarkan mahkota emas, Simchow Peng memperhatikan mahkota yang bagian depannya berbentuk segitiga berukiran sepasang bebek mandarin, sementara bagian lingkar berukir bunga Kanoka, dan bagian penutup atas berbentuk dan berukir cangkang kura-kura. Terima kasih Tio Si Chu, dan berapakah biaya untuk pembuatan mahkota ini? Tidak usah si Taihab berhitung, tenaga yang dikeluarkan selama 3 hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan dilakukan oleh si Taihab. Apakah Tio Si Chu tahu untuk apa mahkota ini, sehingga berkata demikian? Awalnya saya tidak tahu Taihab, namun semalam kedatangan si Taihab yang meminta emas pada Mawangwe terdengar oleh saya, jadi tentunya hal itu berkaitan langsung dengan kemunculan pasim Sai Jain di dunia persilatan.